Saya kira ya seperti biasanya, acara kita mulai itu para peserta bisa sambil masuk ke sini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita. Selamat malam. Namo Buddhaya. Rahayu. 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 Nah senang sekali karena malam ini kita masih hadir lagi, hadir kembali. Malam Jumat itu selalu menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Malam yang apa namanya membawa kita bersama, bertatap muka, bersama-sama. Nah tema malam kita, apa malam ini tema kita adalah terkait dengan waktu. Khususnya dengan tahun baru. Banyak hal pengetahuan, gagasan, pengalaman yang dimiliki oleh para penghayat kita, para penganut agama leluhur, bahkan kelompok agama. Dan malam ini kita senang karena tiga dari bapak kita, dari penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, akan berbagi pengetahuan tentang itu. Dan sekali lagi ada tiga itu nanti, yang ketiganya akan dimoderatori oleh Mbak Laila. Mbak Laila adalah baru saja sebenarnya, masih terasa. Sudah enggak lama ya? Leluhur tahun. Kemudian dengan senang, sangat senang, bahagia, karena kita akan ditemani oleh Ibu Nana Premadi, yang akan berbagi insight secara saintifik, atau apa namanya, berbagi ilmu terkait dengan tema kita. Senang sekali Ibu, banyak yang memberitakan kepada kami bahwa berterima kasih bisa menghadirkan Bu Nana bersama dengan kita di malam ini. Ya selain dengan tiga narasumber kita. Sekedar untuk menyampaikan saja bahwa acara ini adalah acara kita bersama, dikoordinir oleh teman-teman yang berada dalam rumah bersama namanya. Rumah bersama itu adalah rumahnya teman-teman penghayat, teman-teman penghanat agama leluhur, lembaga-lembaga pemerhati dengan isu, berbagai isu yang ada pada masyarakat penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Di sana ada IJIR dari Tulung Agung, ada Pusat Paramadina selain CRCS dan ICRS, UGM, ada satu nama, ada LIPI, ada apa dari Universitas Pancasila, APH ya. Lalu Komnas Perempuan, dan lain-lain. Seperti yang tampak di flyer-flyer itu. Itulah yang bersama terus untuk bekerja bersama memastikan bahwa acara yang membahagiakan seperti ini bisa berlangsung setiap minggu. Nah sebelum saya serahkan ke moderator, kami biasanya ya karena kita itu saling jauh dan sering apa namanya untuk yang saling jauh ini bisa bersama-sama dengan Syahdu, kita akan mempersilahkan nanti setiap yang membicara untuk meng-umute-nya dan yang tidak misalnya berkepentingan, kita minta kerelaannya untuk meng-umute, untuk mem-mute supaya suara tidak masuk menemani pembicara-pembicara kita. Nah berharap dengan demikian acara kita bisa lancar. Selain itu, jika pembicara nanti atau narasumber penanggap menyampaikan gagasannya, penyampaiannya, jika di antara ibu, bapak punya pertanyaan boleh disampaikan lewat chat yang ada di sana. Nanti ibu moderator, mbak moderator bisa menyampaikannya ke narasumber. Atau nanti bisa raise hand, ada fasilitas raise hand di situ, bisa dipakai yang nanti mbak moderator bisa mempersilahkan untuk bicara. Saya kira itu sangat sederhana aturan main kita, semoga itu bisa membantu kelancaran malam ini. Terakhir penyampaiannya bahwa, ya seperti sebelum seluruhnya juga, acara kita ini itu live juga di Youtube, di akunnya CRCS. Dengan demikian, saya persilahkan kepada Mbak Laila untuk memegang kemudi acara kita malam ini. Waktu dan tempat, eh waktu dan ruang, silahkan Mbak Laila. Di-unmute dulu. Silahkan Mbak Laila. Sudah, bisa kedengeran Pak? Sudah. Sudah. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu lagi ya di forum kami sandaring. yang kelima belas. Tadi Pak Ancu juga sudah cukup memberikan banyak pendahuluan. Tapi ya saya ingin berterima kasih kembali kepada Pak Ancu dan kawan-kawan karena sudah mengusahakan acara ini untuk terus berlangsung. Jadi ini bertepatan dengan bulan Surung, bulan Muharram. Kita punya tema yang sangat berkaitan dan sangat menarik mengenai makna tahun baru dalam perspektif spiritualitas penghayat kepercayaan atau agama leluhur. Kita juga memiliki tiga narasumber di sini, yaitu Bapak Daryono dari Penghayat Persatuan Eklasing Budi Murko atau MEBM. Sepertinya kita sudah sering mendengar nama beliau berkali-kali. Sudah cukup terkenal sekali Pak Daryono ini. Kemudian ada Pak Ginom Gom Siman Juntak dari Ketua DPW Riau dari Parmalim. Kemudian ada Pak Yoyo Yoga Semana dari Kasepohan Cipta Gelar. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Kemudian ada juga penanggap kita Ibu Premana W. Premadi dari beliau seorang astrofisikawan sekaligus observatorium dari Boska ITB. Jadi seperti yang telah disebutkan Pak Ancu juga mengenai pembagian waktunya, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Narasumber untuk menyampaikan materi dan mengajak kita berdiskusi kurang lebih selama 15-20 menit. Kemudian setelahnya Ibu Penangga bisa juga memberikan diskusi kembali, bisa mengajak kita untuk mengobrol lebih jauh. Baru setelah itu kita akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab bisa dikirim melalui chat ataupun resen. Kita nanti akan memberikan waktu khusus untuk pemirsa dan teman-teman semuanya yang ingin mungkin sharing atau mengobrol lebih jauh. Jadi saya tidak akan mengambil waktu lebih banyak. Saya persilahkan kepada Pak. Mungkin siapa yang akan memulai, Pak Yoyo. Halo Pak Yoyo. Oh iya, saya berikan waktunya kepada Pak Yoyo. Gagasmana. Monggo Pak, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtu semua. Namun budaya. Rahayu. Perkenalkan saya, Yoyo Yoyo Gagasmana dari Kasepuhan Cipta Gelar. Senang bisa berbagi di sini dan semoga semuanya pada sehat dalam keadaan selalu terjaga kesehatan dan kebahagiaan terutama itu yang lebih penting. Saya sekedar ingin berbicara tentang apa yang berlangsung atau yang terjadi di Kasepuhan. Saya sambil berbagi screen ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan. Sudah kok, Pak. Bagus. Sudah kelihatan. Sudah cukup kelihatan, tapi ini kurang besar sebentar. Baik. Selamat datang kita gelar. Saya berbicara tentang sejarah Kasepuhan terlebih dahulu yang kami boleh menyebutkannya eksistensi Kasepuhan ini sejak 1368 saja. Artinya sampai tahun 2020 ini, Kasepuhan menjalani titipan tradisi dari leluhur sudah 652 tahun. Hal yang dijalani selama 652 tahun itu, itu misalnya ada yang namanya prosesi yang dari tahun ke tahun secara tradisi dijalani. Yaitu ada namanya ngasek, yaitu dengan disebut, itu adalah sebuah prosesi penanaman padi. Ada dua sistem penanaman padi di sini, yaitu kita berhuma yang menjadi kewajiban atau lebih diutamakan, dan kemudian bersawah adalah jenis penanaman padi yang kita sebut baru. Karena dalam eksistensi penanaman padi atau keberadaan sisawah itu sendiri, itu kalau kita menyebutnya, leluhur di sini menyebutnya itu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ada dua sistem, yaitu penanaman padi lahan kering dan lahan basah. Dan itu kita sebut ngasek. Kemudian, prosesi yang kedua, yang besar tahunan, jadi ini ada lima kegiatan besar tadi, yang kedua sekarang namanya mipit. Mipit itu adalah panen padi. Panen padi di humah ataupun di sawah itu ada rentang waktunya. Semuanya seperti hanya proses ngasek ataupun proses panen itu biasanya ada aturan, ada mengikuti apa yang menjadi tuturan dari para leluhur yang dipetik satu persatu dengan aning-aning. Tidak menggunakan arit, tetapi dikumpulkan satu persatu, diikat kemudian di lantai bahasanya. Untuk kemudian sampai menunggu waktu batas panen selesai dan kemudian nanti akhirnya akan melanjutkan atau dilanjutkan dalam prosesi berikutnya, yaitu dengan kegiatan mengurusi hasil panen. Disebutnya upacara ketiga, nganyaran adalah mencicipi hasil panen. Tapi sebelum menganyaran, dari pesawahan sekalipun itu ada sebuah prosesi namanya ketika padi sudah mengering, karena dulu ketika dipanen basah dan ketika mengering kemudian itu ada prosesi mocong namanya. Sistem mengikat ulang dengan ikatan yang lebih keras dan dipersiapkan untuk disimpan dengan jangka lama. Lalu kemudian ada lagi prosesi ngunjal namanya. Ngunjal adalah prosesi di mana memindahkan padi ke leit atau dalam proses memasukkan padi ke leit. Dan itu semuanya harus manual dan tradisional. Tidak boleh ada terlibatnya hal yang berhubungan dengan kebendaan modern atau barang modern, termasuk dalam proses memindahkan ini juga cuma boleh dilakukan oleh tubuh kita untuk memindahkan padi dari tempat terakhir padi disimpan untuk dimasukkan ke lumbung padi atau ke leit. Kendaraan tidak punya hak dalam hal ini untuk memindahkan itu. Dan kemudian ini nganyaran adalah mencicipi hasil panen. Segala macam bentuk lauk istilahnya jenis lauk darat, lauk air, lauk atas itu dikumpulkan sayur lembur, sayur leweng, kemudian makanan yang biasa di kampung, kemudian makanan yang biasa di kota. Kalau mungkin diadakan semuanya akan dibikinkan satu prosesi selamatannya, syukurannya. Dan ini beras baru, beras anyar yang dicicipi yang kalau kita menyebutnya prosesinya adalah prosesi ngabukti, yaitu membuktikan apa yang menjadi hasil apa yang kita tanam dan sekarang dibuktikan dengan cara prosesi makan itu tadi. Prosesi keempat itu adalah yang disebut dengan ponggokan. Kita biasa menyebutnya serah ponggokan. Di dalam ponggokan ini ada beberapa kegiatan, di dalamnya ada yang disebut dengan karena dasarnya serah ponggokan. Ponggokan di sini mungkin bahasa ini tidak umum, tetapi kita punya analogi yang sederhana. Secara linguistik kalau leluhur kita memiliki pasangan kata. Ponggok ini pasangan kata dari pungguk, sedangkan pungguk sendiri itu adalah batas dari badan ke kepala, artinya leher. Nah di Sunda ini ada bahasa di mana ketika menyerahkan leher itu bahasanya adalah nyanggakan beheng tek 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 tikorogorokan. Artinya menyerahkan leher karena di leher itu ada isinya nyawa. Maka kemudian ketika serah ponggok yang dilaksanakan ini adalah serah jiwa isi dari leher itu sendiri. Maka kemudian prosesnya ada serah jiwa manusia, serah jiwa hewan yang menemani kehidupan manusia dan satu lagi ada serah jiwa kendaraan yang mengantar kehidupan manusia. Kemudian disitu menjadi sebuah proses sensus data di kasepuhan sehingga akan mendapat jumlah berapa rumah yang paling akhir, kemudian berapa jumlah warga yang laki-laki dan perempuan, kemudian juga berapa jumlah hasil panen, berapa jumlah leher, sampai kemudian jenis kendaraan apa saja dan sebagainya itu akan juga akan terdata sampai mesin yang digunakan itu pun terdata. Dan sekaligus kita menghadapi proses yang disebut dengan serentahun. Dan kita mengumpulkan yang namanya sebuah biaya yang dikumpulkan untuk membiayai kegiatan serentahun. Apisola ini cuma satu kegiatan di depan leher saja. Kalau ngomong serentahun sebetulnya sebuah kegiatan yang kalau kami melangsungkannya selama 10 hari, jadi kalau ini cuma satu hari dan cuma adegan dalam depan lehernya saja, ada berapa kegiatan dari sejak mulai proses beberes untuk bekerja, segala mempersiapkan apa yang harus dikerjakan, tetapi kalau visual yang lain dekorasi atau panggung dan sebagainya sudah selesai oleh bagiannya. Tetapi ada prosesi di mana kita nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya karena durasinya cukup banyak. Ukuran dan selamatan dengan apa yang diserahkan dalam tahun ini atau apa yang dikerjakan dalam tahun ini. Jadi bahasanya serah tahun serentahun. Itu adalah jumlah jiwa atau tahun pertanian dalam siklus tahunan langsung dari tahun ke tahun. Jadi bahasa lain dari serentahun adalah tutup tahun pertanian. Dan sekaligus juga nanti akan ada waktu di mana sebuah prosesi rasul adalah membuka waktu atau babat baru atau tahun baru pertanian ke depan. Jadi serentahun ini kalau kami menyebutnya ini adalah ulang tahun atau tahun baruannya dalam proses penanaman padi yang kami jalani. Dari tahun ke tahun. Berbicara kesepuhan sendiri ini 652 tahun kesepuhan telah menjalankan titipan tradisi ini. Seperti contoh misalnya itu 1368 mulai berangkat dari Bogor. Cipta Gelar baru namanya itu baru tahun 2001. Sebelum Cipta Gelar namanya Cipta Rasa. Sebelum Cipta Rasa namanya Linggar Jati. Sebelum Linggar Jati namanya Sirna Rasa. Sebelum Sirna Rasa, Sirna Resmi. Kemudian Bojong. Kemudian Cecemet sampai kemudian 1368 itu kesebut saja. Starting pointnya dari Bogor. 19 kali proses berpindah dan setiap kali berpindah itu berganti ngaran kesepuhannya karena berganti tempat. 2001 kesepuhan namanya Cipta Gelar. Saya bisa menyebutkan bahwa kesepuhan sedang mengemban tugas dalam menggelarkan patanan atau titipan yang menjadi tradisi untuk digelarkan barangkali di tempat lain. Itu kan ngomongnya dulunya sama ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin sistem dan tata cara penanaman padinya sama. Jumlah leitnya juga sama. Atau sistem penanaman. Ada perubahan waktu. Sehingga kemudian yang mesti menjadi tradisi yang dijaga, yang kemudian dijalani oleh kami hari ini. Itu yang barangkali bisa menjadi pengimbang kembali untuk makanya kemudian kami menggelarkan. Kasepuhan menggelarkan tatanan adat istiadat titipan dari leluhur yang nampaknya sama. Bukan cuma di Nusantara nampaknya, bahkan saya punya pengalaman ke beberapa negara juga kalau yang masih menanam padi masih tata caranya tidak jauh berbeda. Ini barangkali kalau kami menyebutnya antara manusia dengan padi itu kenapa ulang tahunnya atau tahun baruannya bisa sama ya karena apa yang dirayakan oleh manusia adalah padi. Keramaian kami tradisi ini karena padi itu sendiri. Jadi kalau kami konsep Dewi Sri itu yang diterapkan di sini. Konsep di mana Dewi dan Sri atau dua yang menjadi keseimbangan kehidupan. Di mana manusia eksisnya atau hidupnya karena si padi dan padi hidupnya oleh karena kita manusia yang menanamnya. Sehingga kemudian di situ ada pasangan kata atau pasangan hidup yang disebut si hidup dan sang pemberi hidup. Maka kemudian dalam hal laku perlakuan yang kami jalani menjadi tradisi ini adalah dalam hal memperlakukan padi seperti selayaknya dan seharusnya memperlakukan diri kita. Nah ini semuanya ada patokannya sehingga kemudian menjadi cycle dari tahun ke tahun. Dan patokan yang menjadi keutamaan adalah berpatokan kepada bintang kidang dan kerti. Ini adalah dua rasi bintang yang dulu mungkin era tahun 80-an di buku geografi atau apalah gitu kalau di sekolahan SMP waktu itu atau di SD sekalipun saya pernah melihat bahwa di situ masih ada gambar tentang bintang Wuluku. Walaupun informasinya saat itu nggak bisa didapatkan dengan baik. Tetapi ya kami masih memegang itu. Dua bintang kidang atau di Orion atau orang dulu kita menyebutnya bintang Wuluku dan kemudian bintang kerti atau kartika itu adalah the Pleiades. Itu adalah dua rasi bintang yang masih menjadi patokan di mana cycle dari tahun ke tahun kita berpatokan kepada bintang. Dengan berpatokan kepada bintang maka jaminannya kita adalah mengikuti siklus atau tidak akan bentrok dengan yang namanya hukum dari alam itu sendiri karena siklusnya sudah diatur oleh bintang. berbicara bintang kemudian waktu satu tahun kehidupan itu bukan cuma milik manusia. Dalam setahun kehidupan itu bukan cuma milik manusia. Tapi manusia harus berbagi waktu. Berbagi waktu dengan kehidupan yang lain. Yaitu hidup bersandingan dengan para binatang dan mereka punya hak hidup. Makanya kemudian bintang itu mengatur segalanya. Mengatur waktu mana hak waktu bagi manusia dan mana hak waktu bagi kehidupan yang lain. Sehingga kemudian supaya tidak terjadi bentrok urusan. Maka dengan mengikuti pola ini setiap kali peranaman padi kasepuhan tidak pernah yang disebut gagal panen. Sehingga hasilnya bisa disampaikan bahwa kasepuhan hari ini memiliki jumlah jumlah leit yang jumlahnya mungkin di atas 11 ribuan. Jadi kalau bahasa kasepuhan, bahasa abah itu tahun 2017 beliau menyampaikan stok pangan warga kasepuhan itu baru cukup untuk 95 tahun ke depan. Tetapi juga setiap tahunnya kita bisa melihat selalu surplus dan selalu bertambah. Ini karena kasepuhan dalam hal ini menanam padi itu mengikuti hukum yang diatur oleh pola perbintangan tadi. Ini yang kemudian dari waktu ke waktu dari siklus yang kemudian dijalani kita selalu merayakan proses tahun baruannya kasepuhan yang disebut dengan serentahun. Sementara itu saja dulu Ibu, silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk waktunya kita akan lanjutkan kembali langsung mungkin kepada Bapak Daryono. Monggo Bapak Daryono. Masih di unmute, perlu di unmute dulu Pak Daryono. Dipencet mic-nya dulu Pak. Belum masuk Pak. Belum masuk Pak ya. Belum masuk suaranya Bapak. Kalau tidak pakai ini Pak Dar, kalau tidak pakai headset langsung bisa dicabut ininya misalnya. Boleh tes nggak Pak? Belum ya. Belum nyampe. Halo Pak. Mungkin minta lift dulu kali Mas Anju terus ulang. Add ulang mungkin. Olang. Oke. Bikin losing. Sab kostum cura. Sak laboratory Mas Stan. Sutmas. Sekarang. Belum. Bu. Terima kasih. Bila. Terima kasih telahzenin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ginomgong untuk waktunya, waktu dan ruangnya. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih. Saya Ginomgong Siman Juntak, sambil saya buka slide-nya. Terima kasih. 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 dan Batak itu dulu kalah di Batak pada umumnya di Indonesia kalau bisa saya bilang bahwa jam bahkan kalender itu mungkin tidak ada zaman dahulu kalah jadi di Batak sendiri semuanya bertumpu pada alam melihat pada posisi bulan dan juga pada posisi bintang nah kemudian dari leluhur Batak itu menuangkan di dalam sebuah naskah kuno yang disebut perhalaan jadi perhalaan itu adalah merupakan suatu tulisan atau ukiran yang diamati dari perjalanan bulan bintang dan matahari nah tetapi leluhur Batak dalam hal menentukan hari-hari di Batak itu adalah menggunakan generasi bulan dan bintang jadi mengikuti perputaran bulan dan melihat posisi bintang seperti itu nah pengetahuan tentang pergerakan tata surya itu di Batak dahulu kala itu sudah menjadi bagian dari hidup agar tetapi tidak ada teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk menjadikan itu sebuah visual jadi semuanya diingat dan juga disampaikan secara verbal kalau yang rajin menulis itu diukir di bambu seperti contoh yang sebelah kanan bagi yang rajin mengukir yang rajin menulis itu ditulis di dalam sebuah kertas seperti contoh yang di bawah nah apa manfaat dari perhalan itu itulah yang menuntun kehidupan aktivitas masyarakat secara umum apa yang akan dilakukan kapan dan untuk apa misalnya bercocok-bercocok tanam oh ya mohon maaf tidak ada yang mengingatkan ya videonya tadi belum saya share ya ini saya share terima kasih Bu Rehno sudah mengingatkan Bu Laila kalau ada yang kurang tolong di informasikan ya halo kedengaran nggak suara saya ya jelas oke oke terima kasih mohon maaf tadi apa screennya belum saya share jadi saya lanjutkan lagi jadi orang Batak pada masa lampau itu memanfaatkan perhalan itu untuk memaknai kejadian-kejadian alam dan apa yang akan dijalankan di kehidupannya ke depan dan juga bagaimana dia menjalankan kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat di perhalan nah namun saat ini perhalan itu menjadi sesuatu yang aneh bahkan bagi masyarakat Batak sendiri kenapa karena semuanya sudah jaman canggih kan sudah ada kalender sudah ada jam jadi untuk apa lagi melihat perhalan seolah-olah seperti itu nah tetapi di perhalan itu bukan hanya tanggal nah ini adalah contoh perhalan atau penanggalan Batak jadi satu bulan itu terdiri dari 30 hari satu bulan terdiri 30 hari dimana harinya itu berbeda setiap hari jadi ada 30 hari dan satu tahun itu 12 bulan bulan itu sipahasada sampai sipahas 10 kemudian ada bulan li dan bulan hurung nah di pertengahan bulan di Batak itu itulah bulan penuh yaitu yang disebut bulan tulah nah kalau di kalender mesehi kan satu minggu tujuh hari kemudian berulang lagi kan setiap minggu kalau di Batak tidak jadi setelah 30 hari baru berulang baru baru berulang 30 hari ke depan nah nanti kita lihat matematikanya seperti apa canggihnya nenek moyang orang Batak jaman dulu walaupun semuanya hanya melihat ke alam nah pergerakan waktu dalam penanggalan Batak itu adalah melihat apa kutub kutub utara kutub timur barat itu yang menjadi patokannya dan dalam satu hari 24 jam itu setiap jam itu sudah ada nama-nama tersendiri seperti saya sampaikan tadi dahulu tidak ada jam di orang Batak tidak ada jam yang yang ada adalah alam dan matahari itulah yang dilihat bulan dan posisi bintang itulah yang menjadi patokan hidup manusia sehari-hari satu hari itu dimulai dari jam 6 sore kalau sekarang kita gunakan jam kalau jam-jaman dulu itu istilahnya mulak binsar ya mulak binsar itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi besoknya itu satu hari penuh nah jadi permulaan tahun itu ditentukan ketika dengan cara melihat rasio bintang kalau tadi Pak Yoyo tadi menyampaikan ada dua bintang yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari cipta gelar ya di Batak juga seperti itu dalam penentukan tanggal atau pergantian bulan bahwa tahun baru itu ketika posisi bintang Scorpio atau di Batak istilahnya Sparyama itu berada di ufuk timur terbit di ufuk timur dan Orion atau syala suksang itu terbenam di ufuk barat itulah awal tahun secara umum ya satu tahun nah nanti kita lihat seperti apa detailnya nah bagaimana perbedaan antara kalender Batak versus masehi yang sekarang banyak kita gunakan itu masehi ya nah kalau kalender Batak lunar dan rasi bintang itu satu tahun itu jadi tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa satu bulan satu tahun itu ada 12 bulan setiap bulan genap itu hanya 29 hari dan setiap bulan ganjil itu 30 hari sehingga kalau ditutalkan dalam satu tahun adalah hanya 354 hari sedangkan kalau menggunakan tata surya itu 365 tapi ada berarti ada selisih nah di Batak itu ada mengenal namanya bulan ke-13 nah ini adalah bulan spesial bulan penggenap dia adalah bulan khusus yang memang dari nenek moyang orang Batak dulu itu sudah dihitung angkanya itu presisi dan tidak ada yang meleset nah setiap 8 tahun atau istilah sekarang disebut satu window ya 8 tahun itu terjadi perulangan kalau di permalim disebut pengulahan nah digenapkan kembali oleh bulan lamadu dengan bulan ke-13 bulan lamadu itu berjumlah 30 hari nah kalau dilihat dalam 8 tahun adalah 354 tadi dikali 8 tahun ditambah 2 kali bulan lamadu dalam setiap 3 tahun berarti 60 kemudian ditambah lagi setiap 8 tahun 30 hari jadi totalnya 292.922 hari kalau di Masehi 8 tahun 8 tahun 365 dikali 8 2920 tetapi kita ingat bahwa setiap 4 tahun kalender tanggal bulan Februari itu 29 hari sehingga dalam 8 tahun itu sudah pasti 2922 hari nah di bawah ini adalah siklus munculnya bulan lamadu tadi yang saya sampaikan bahwa dia setiap 3 tahun akan muncul 30 hari setiap 3 tahun akan muncul 30 hari tetapi kalau ketemu bulan tahun ke-8 dia juga akan muncul tidak melihat 3 tahunnya nah nanti yang akan berulang ini akan berulang ke depannya dari lamadu terakhir hitung lagi 3 tahun 3 tahun kemudian 8 tahun muncul lagi lamadu jadi mungkin ada sedikit mirip dengan yang digunakan kalender di Bali yang saya tahu seperti itu nanti mungkin kalau ada teman-teman yang dari Bali bisa membantu informasinya sampai sekarang memang saya belum bisa menemukan aplikasi kalender Batak yang sudah bisa digunakan sehari-hari di dunia sistem informasi seperti yang kita gunakan di komputer ya atau di sistem IT sekarang nah tetapi saya dan teman-teman sering melihat ada aplikasi namanya lunar kalender itu adalah rasi bulan kalender bulan itu di google play ada playstore itu kalau kami lihat itu sama persis dengan kalender Batak sama persis artinya sama persis itu apa bulan awal kemudian bulan penuh bulan akhir itu selalu ketemu dengan hari-hari atau bulan yang digunakan oleh kalender Batak jadi kalau teman-teman tertarik bisa dilihat di google playstore ada namanya lunar kalender itu persis sama dengan kalender Batak tahun barunya persis sama apa hari-harinya oke saya lanjutkan nah itu tadi tentang Batak jadi Batak itu tidak jauh dari permalim karena permalim itu sendiri wahyu itu diturunkan di daerah Batak jadi apa yang digunakan oleh Batak tentu juga digunakan oleh permalim sedikit banyak nah di permalim sendiri ada namanya pejujuran Ari jadi pejujuran Ari ini dia merupakan salah satu bentuk aplikasi dari perhalaan itu atau penanggalan Batak salah satu karena sesungguhnya perhalaan itu tidak hanya menjabarkan tanggal-tanggal hari atau bulan saja tetapi perhalaan itu seperti di awal tadi saya sampaikan dia juga merupakan jabaran dari tatanan kehidupan masyarakat jadi apa-apa saja yang akan dilakukan itu tertuang dalam perhalaan nah pejujuran Ari yang digunakan lepermalim ini khusus untuk bidang spiritual yang tertuang dalam pejujuran Ari itu adalah informasi tabular itu hari-hari kemudian kapan terbitnya hari bulan dan apa-apa saja petuah atau pesan yang diterjemahkan dari kitab suci ugamum malim atau permalim itu disalin ke pejujuran Ari nah itulah yang menjadi peduman aktivitas dari permalim setiap hari nah pejujuran hari ini hanya dipegang oleh ihutan permalim yaitu pimpinan tertinggi dan juga para ulu 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 penguan atau pimpinan di cabang cabang nah kalau untuk ruas itu pada umumnya disampaikan oleh pimpinan di cabang atau ihutan permalim untuk isi dan jabarannya nah jadi setiap hari dalam setahun itu tertuang di pejujuran hari ini setiap hari itu sudah ada tertulis kira-kira apa yang akan terjadi dan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kalau dia petani jabarkanlah isi pejujuran hari itu kepada kehidupan bertani kalau dia seorang pegawai terjemahkan isi pejujuran itu kepada seorang pegawai jadi dia berlaku untuk semua aspek kehidupan jadi nelayan juga atau pekerja buru jadi semuanya berlaku tidak hanya untuk petani dan tidak hanya untuk nelayan atau pegawai negeri pegawai swasta juga bisa jadi tergantuk sejauh mana kita menerjemahkan memahami dan meyakini apa yang tertuang dalam titah atau petua harian tersebut nah ini adalah contoh kalender yang digunakan di permalim ini adalah jabaran dari perhalaan tadi kalau zaman dulu kan diukir di kayu di bambu ditulis di kulit kayu nah sekarang sudah mulai sistem komputerisasi bisa dituangkan dalam bentuk kalender mohon maaf ya minum dulu ini saya sengaja saya ambil contoh kalender nanti tahun depan ya di tahun 2021 tahun barunya itu kapan kalau bapak ibu lihat disini ada saya warnai orange itu di hari ke 29 dan 30 yang di atas ini adalah hari batak jadi tadi saya sampaikan bahwa satu bulan itu ada 30 hari bulan bulan genap itu 29 hari bulan ganjil itu menggunakan 30 hari nah jadi yang tulisan yang kecil di pojok kanan atas itu adalah hari-hari batak 29 dan 30 itu adalah hari hurung dan rikar apa yang terjadi atau aktivitas apa yang berlaku di permalim ketika memasuki bulan hurung bulan hurung itu adalah akhir atau bulan ke-12 dalam penanggalan batak bulan ke-12 jadi bulan ke-12 itu selama satu bulan itu adalah hari spesial atau bulan spesial bagi parmalim yang disebut dengan bulan hurung bagi parmalim itu disebut bulan pengampunan dosa jadi selama memasuki bulan hurung adalah bulan yang dimana Tuhan debat mulai jadi nabulon itu akan mengampuni dosa-dosa dari kita umat manusia yang memohon dengan tulus dan ikhlas jadi selama 30 hari itu juga kita manfaatkan untuk saling maaf-memaafkan antara sesama umat satu keluarga dan juga sama tetangga atau kerabat-kerabat dekat tidak harus seorang parmalim bahkan juga yang saudara yang non parmalim atau agama lain ketika kita tahu kita salah kita harus meminta maaf selama sebulan itu akan tetapi dalam satu bulan itu parmalim tidak puasa dalam satu bulan itu tidak walaupun itu adalah bulan khusus atau bulan penegusan dosa artinya si pahasada yang saya warnai hijau artinya di bulan si pahasada itu adalah tahun baru parmalim dan juga tahun baru batak karena dasarnya adalah dari penanggalan batak jadi di artinya si pahasada di bulan artinya di tahun baru itu sendiri itu adalah hari tenang kalau teman-teman di balim menyebut nyepi tetapi kalau di permalim tidak mengenal istilah nyepi tetapi adalah hari jeda atau hari tenang dan permalim tidak melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari contoh kesawah bekerja atau memanen padi itu tidak dilakukan tetapi mensucikan diri atau merenungkan diri menyambut kelahiran sang pencerah atau titisan Tuhan yang diturunkan ke bumi nah di suma dianggara itu di hari kedua dan ketiga di bulan sipah sada atau bulan satu itu adalah disitulah hari kelahiran dari guru spiritual di Ugamumalim anak Tuhan yang turunkan untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa saya lanjutkan ya nah apa yang kita lakukan selama tadi di tanggal 29 dan 30 itu jadi disitulah kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Simaribulubosi Tuhan Simaribulubosi adalah anak Tuhan yang di anak Tuhan yang diturunkan untuk menata kehidupan manusia jadi bulan hurung tadi sudah saya sampaikan itu adalah bulan suci ya bulan penuh rahmat karena itu adalah bulan pengampunan dosa nah selama bulan perpadanan itu satu bulan penuh permalim sudah mulai menahan hawa nafsu jadi mungkin kalau kehidupan sehari-hari mulai dari bulan satu sampai bulan sebelas hidup manusia itu ada naik turun seperti roda tetapi di bulan hurung itu kita wajib menahan hawa nafsu atau disebut kalau di istilah permalim itu mengorom mengorom ya itu adalah dari tindak mengorom atau mengurangi membatasi tindakan dan perbuatan dari perbuatan sehari-hari di hari 29 dan 30 ini yaitu dua hari di bulan terakhir di bulan terakhir bulan ke-12 disitulah permalim menjalankan ritual mangan napait napait itu merupakan ramuan dari tujuh jenis ramuan alam yang biasa kita temui sehari-hari dan semuanya rasanya tidak ada yang manis semuanya ada yang kecut pahit asam pedas nah itulah merupakan simbol dari dosa yang dilakukan oleh manusia dosa dan kesalahan itulah simbol seperti itulah rasanya hidup penuh dosa nah itu ramuan itu dari daun pepaya inggir-inggir mungkin bapak ibu kenal linggir-inggir itu semacam terong-terong terong kecil kemudian ada gori atau gori itu bunga nangka cikal bakal nangka dan itu rasanya sepat tidak ada enaknya ada bebal bebal yang dari pohon nangka yang tidak jadi nangka biasanya itu busuk kecil masih busuk tapi tidak jadi nangka tidak menjadi besar babal kemudian cabai rawit bapak ibu tahu pedasnya cabai rawit seperti apa dan juga asam dan garam nah itulah diramu menjadi napahet nah ini foto yang dikaren itu adalah aktivitas meramu meracik jadi dia diracik menjadi satu adukan ditumbuk nah kemudian itulah nanti dimakan oleh permalim di dua hari ini tadi 29 dan 30 itulah puncak dari pengampunan dosa nah itulah puncak dari permohonan pengampunan dosa itu adalah di hari hurung di bulan hurung itu hari terakhir di bulan tiap tahunnya nah di hari hurung dan bulan hurung itu permalim menjalankan puasa 12 jam penuh eh 24 jam penuh maaf 24 jam penuh kalau teman-teman yang muslim selama satu bulan puasa tetapi siang hari saja kalau tidak salah ya malamnya boleh makan nah tapi kalau permalim selama satu bulan bulan suci di permalim itu membatasi diri saja tetapi di puncak pengampunan dosa itu duduk hari hurung dan rikar itu permalim puasa selama 24 jam penuh tidak makan tidak minum dan tidak ngapa-ngapain ya ya artinya bernapas jangan sampai lupa gitu ya tetapi kita merenungi apa-apa saja yang kita lakukan dalam setahun belakangan apakah dalam satu bulan bulan hurung itu masih ada kira-kira dosa yang belum kita mohon ampun masih ada enggak kesalahan kita terhadap teman saudara atau kerabat yang belum kita mohon maaf nah di dua hari terakhir itulah kita fokuskan untuk mensucikan barangkali masih ada yang terlewat selama satu bulan yang tidak sempat kita mohon maaf yang belum sempat kita mohon ampun nah disitulah kita puncaknya kita tubus segala dosa kita nah kalau Bapak Ibu lihat di foto ini yang di kiri adalah ihutan permalim yang merupakan pimpinan spiritual permalim saat ini memimpin ritual mengandapait di Balai Basugit Partunggoan di Huta Tinggi yang merupakan pusat permalim nah sedangkan di cabang-cabang atau di daerah-daerah itu juga melakukan aktivitasi yang sama dan di jam yang sama ya jadi kalau ini kita lihat ini ada di Pekanbaru ini di tempat saya di tempat mertua saya kebetulan beliau adalah pemimpin cabang di Pekanbaru dan ini di Bogor Pungguan Bogor kebetulan di Bogor adik saya Bapak Henry Simanjunta itu adik kandung saya beliau pimpinan di sana jadi sama di daerah lain juga seperti itu menjalankan ritual yang sama dengan tujuan yang sama pensucian diri oke nah saya lanjutkan nah setelah dua hari ini tadi kita mensucikan diri dengan ritual manganapait sebagai simbolis pengampunan dosa permalim sudah yakin dan percaya bahwa permalim itu sudah bersih dari dosa nah setelah selesai acara manganapait di hari rikar di hari kedua kemudian dipimpin oleh ihutan permalim kita mempersembahkan sesaji suci persembahan suci atas puji syukur atas pengampunan dosa yang kita terima dari debata mulia jadi nabulon jadi kalau Bapak Ibu lihat kita mempersembahkan apa sesaji dari ternak yang kita ternak dari kemudian dari tanaman yang kita tanam semuanya dari alam nah secara spiritual dengan melewati tiga tahap tadi yaitu satu bulan penuh kemudian menahan diri kemudian manganapait di hari hurung dan rikar dan juga persembahan pilihan penghiasan di hari terakhir rikar maka permalim sudah meyakini diri terbebas dari dosa selama setahun kebelakang nah barulah kita memasuki hari artia di keesokan harinya tadi saya warnai warna hijau tadi apa yang dilakukan permalim di situ tidak tidak melakukan aktivitas sehari-hari tetapi adalah mempersiapkan diri jiwa pikiran hati dan tenaga untuk menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Semarubulubusi jadi spiritual yang dijalankan bukan seremonial saja seremonial perlu tetapi itu menopang spiritualitas dari umat permalim nah Tuhan Semarubulubusi dan juga Raja Nasyaqbagi adalah titisan Tuhan Debata Mulai Jirina Bolon yang menurunkan wahyu atau ajaran agama malim untuk menyelamatkan umat dari dosa nah jadi setelah kita memasuki melewati tahun baru barulah kita memasuki hari peraya dan kelahiran Tuhan Semarubulubusi itu di hari Suma dan Anggara itu di dua hari yang saya warnai orange tadi setelah warna hijau itu dilakukan perayaan selama dua hari apa yang dilakukan di situ adalah mensyukuri berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan Debata Mulai Jirina Bolon dan mensyukuri atas kebebasan umat manusia dari dosa-dosa yang dilakukan di hari-hari sebelumnya nah di hari Suma dan Anggara ini di perayaan kelahiran Tuhan Semarubulubusi nah disinilah permalim juga memanfaatkan atau memanfaatkan uning-uningan uning-uningan atau kesenian musik batak kas batak yang berupa kecapi kalau di Sepahasada itu tidak digunakan gondang bolon yang biasa kita lihat di acara Sepahal 5 pemiliun bolon Sepahal 5 yang muncul di pertengahan tahun tetapi kalau di awal tahun ini di perayaan hari kelahiran Tuhan Semarubulubusi yang menggunakan alat musik tradisional hasapi seperti yang di foto ini dan bunyinya mungkin Bapak Ibu bisa dengar yang saya putar ini adalah kecapi kenapa itu kecapi digunakan itu adalah sebagai wadah kita menfokuskan diri dalam berdoa dan menyampaikan persembahan kepada jadi nuansa peringatan atau tahun baru di permalim itu lebih kepada suasana spiritualitas religius tidak hanya seremonial dan pesta tetapi lebih ke bagaimana memupuk spiritualitas dan memupuk keimanan dari umat permalim nah dengan rangkaian tadi permalim yakin bahwa kita sudah mendapatkan rohanai baru yaitu pemikiran yang berkembang ngolunai baru kehidupan yang maju dan juga todina atau iman yang tetap teguh dan tekun Bapak Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dari penjabaran makna spiritualitas tahun baru bagi permalim nah untuk hari ini sambil siapa tahu Bapak Ibu ingin melihat penjujuran hari kebetulan saya diberikan oleh di hutan permalim nah hari ini kalau di permalim itu sudah masuk ke hari Jumat karena sudah melewati jam 6 sore tadi nah apa podanya di hari ini tanggal ya hari Jumat ya itu saya tuliskan di situ dangdope marador nungga naengmek mengeliliti ya belum memiliki akar seperti pohon kita bayangkan pohon belum memiliki akar sudah mau melilit artinya apa ya mungkin saya termasuk diantaranya belum punya ilmu tetapi sudah turut sharing ke bapak dan ibu sekalian jadi yaitu bagian dari kerendahan hati nah ini adalah seduran atau selinan dari kitab suci ugamumalim Pustaha Bunoron dang tagamun litas pangalakkan inapitung atik pe ditata napak pang manoto dalan terjemahannya kira-kira kurang lebih seperti ini tidak tidak diharapkan orang buta bisa melangkah dengan baik walaupun dia ditata atau dituntun oleh orang pinjang ya kira-kira bapak ibu bayangkan bagaimana orang buta dituntun oleh orang pinjang orang pinjang bisa saja kalau berjalan mohon maaf ya karena dia pinjang tidak punya kaki sebelah otomatis jalannya akan tidak seperti manusia normal tetapi dia juga menata atau menuntun orang buta memang itu akan membantu tetapi tidak diharapkan menjadi atau tidak tidak kita harapkan sepenuhnya akan menjadi manusia normal kira-kira itu bapak ibu sekalian kurang lebih yang saya sampaikan mohon maaf ini adalah kesempatan pertama saya di forum-forum MLKI dan juga penghayat yang ada di Indonesia kebetulan kesempatan kali ini disampaikan oleh ibu sejen MLKI ibu reno kepada pimpinan kami dan diturunkan ke kami di bawah jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermakna bagi bapak dan ibu sekalian Horas Rahayu terima kasih ibu Lela ya terima kasih sekali bapak ginonggum menarik sekali ya teman-teman saya yakin sudah banyak teman-teman yang menyiapkan pertanyaan disini jadi memang kalender ini sifatnya sangat esensial saya rasa dalam agama ataupun kepercayaan apapun karena menjadi patokan untuk seluruh kegiatan baik itu kegiatan yang melibatkan fisik maupun spiritual ya pak ya pak sebelum kepertanyaan mohon ditahan dulu ya teman-teman kita akan melanjutkan dulu ke bapak dari yono monggo bapak dari yono apakah sudah siap mbak Laila pak dari yono mohon maaf karena apa namanya masalah teknis beliau tidak bisa mengirimkan suara jadi beliau malam ini terpaksa harus ikut menikmati saja dulu jadi bisa dilanjutkan mbak baik terima kasih pak kita juga kepada beliau iya terima kasih sekali pak dari yono sudah dapat hadir mungkin kita bisa mendengarkan obrolan dan diskusi dari pak dari yono di lain waktu jadi kita akan lanjutkan langsung ke ibu nana sebagai penanggap monggo silakan bun nana untuk waktu dan ruang kami persilakan selamat malam bapak ibu semua teman-teman sekalian saya sungguh merasa terhormat di undang di pertemuan kamisan ini dari dua narasumber tadi saya belajar banyak terima kasih banyak untuk boleh mendengarkan dan apa namanya diberi kesempatan untuk bertanya dulu sebelum mungkin pendengar yang lain saya mohon izin untuk sebelumnya memperkenalkan diri nama saya nana dipanggil nama lengkap permana permadi saya bekerja di observatorium boska dan di program studi astronomi di institut teknologi Bandung memang tadi ada banyak hal yang disampai perbintangan begitu termasuk juga bintang kepala keluarga kita ini matahari dan tentu saja saudara terdekat kita bulan begitu nah dari kedua pembicara seandainya saya menangkap dengan cermat dan benar saudara-saudara kita di Ciptagler itu mengenal siklus lewat proses bercocok tanam padi dari dari pembibitan sampai pemeliharaan sampai panen sampai syukuran saat panen begitu ya dan menjadikan proses bercocok tanam padi ini sebagai sesuatu yang sentral di dalam kehidupannya dan oleh sebab itu kesan saya adalah siklus padi itu lalu menjadi rujukan untuk siklus yang lain termasuk siklus ritual dan juga mengingatkan kepada ritme yang alami jadi mengikuti bagaimana musim itu menentukan kapan mesti bercocok tanam kapan pula tanaman itu siap untuk dipanen nah yang menarik untuk saya tanyakan adalah walaupun menggunakan bintang pleiades utamanya untuk dirujuk apakah ada saat-saat dimana ada mungkin bergeser satu dua minggu lebih awal atau lebih terlambat begitu saat harus memanen dan kemudian dan menanam karena apalagi sekarang ketika kita mengenal yang disebut dengan perubahan iklim global begitu bagaimana dampaknya kepada siklus tadi bukan kepada hasil panen yang tadi Kang Gaya nyatakan sebagai tidak pernah gagal tetapi apakah musim sendiri ada bergeser maju-mundur begitu ya saya sendiri mengamati di di halaman di observatorium boska ini kami ada satu jenis bunga yang yang disebut sebagai lili afrika warnanya biru biasanya bulan Juli itu sedang meriah-meriahnya berkembang tapi bulan Juli tahun ini sedikit sekali berbunga dan apakah itu disebabkan karena musim hujan yang berkepanjangan begitu dan ini sempat kering sebentar tapi kemudian sudah hujan lagi nah jadi kemudian temperatur juga tidak sedingin biasanya nah hal-hal yang katakan detail seperti itu yang merupakan perwujudan kompleksitas dari segala macam yang terlibat di dalam cuaca lokal itu seringkali berdampak gitu kan kepada curah hujan lokal temperatur dan lain sebagainya yang saya pikir juga berdampak pada bagaimana orang bercocok tanam nah itu yang saya tangkap dari Kang Yoyo dan yang yang buat saya sangat-sangat terkesan adalah mengingatkan pada kita untuk berbagi waktu dengan sesama makhluk hidup yang lain begitu ya jadi menghormati waktu bukan untuk kepentingan manusia sendiri tetapi waktu atau siklus barangkali yang yang diikuti oleh makhluk hidup yang lain dengan kalah hidup yang berbeda kapan ayam bertelur dan seterusnya kapan menetas jadi siklus-siklus yang 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 merupakan hal yang unik dari tiap makhluk hidup itu diingatkan untuk kita kita hormati dengan berbagi waktu dengan mereka buat saya itu luar biasa bolehlah saya langsung ke pembicara kedua atau bagaimana ini boleh bu silahkan dari Pak Gino buat saya menariknya adalah Bapak menunjukkan bagaimana kalender Batak itu amat sangat bulan mulai dari purnama sampai purnama lagi atau dari sabit sampai sabit lagi dan juga mencocokkannya dengan kalender surya jadi kalender bulan kalender luni yang dicocokkan dengan kalender solar begitu sehingga ada diperlukan ekstra hari bahkan ekstra bulan ya Pak ya supaya cocok dengan kalender surya jadi ada setiap berapa tahun sekali lalu ada bulan ke-13 begitu nah dan ini yang kemudian dipakai untuk menentukan waktu-waktu ritual kapan harus apa itu namanya menjalankan menjalankan itu tadi periode prihatin fokus kepada hal-hal yang spiritual untuk pensucian diri dan lain sebagainya yang 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 akan terasa lebih khidmat kalau dilaksanakan pada waktu yang teratur begitu kan jadi tidak bergeser setiap tahun itu nah tetapi dilaksanakan pada waktu yang katakan sama dalam kalendernya dari waktu ke waktu nah juga sangat impressive bagaimana kalkulasi jumlah hari itu detail sekali untuk mencocokkan dari kalender bulan ke kalender matahari dan itu menunjukkan bahwa ada observasi yang panjang yang bergenerasi-generasi dan cermat yang dan mengapa orang lakukan itu ya menganggap itu itu penting dan sebagai sebagai hal yang sangat universal artinya tidak ada katakan tradisi di dunia ini baik tradisi yang puno maupun tradisi yang modern yang tidak mengenal siklus dan siklus itu pada umumnya merujuk kepada sesuatu yang lebih konstan nah siapa yang bisa konstan itu tidak lain adalah bintang sebetulnya karena yang lain itu sangat sangat dinamis bahkan kalender bulan dan dan matahari pun seperti yang tadi ditunjukkan oleh kalender batak setiap berapa tahun sekali harus dikoreksi dengan menambah hari atau menambah bulan nah sebabnya adalah ya bumi tidak mengorbit matahari dalam dalam lintasan yang betul-betul lingkaran demikian pula bulan tidak mengelilingi bumi dalam lintasan yang sungguh lingkaran dan keduanya punya bidang orbit yang tidak tidak berhimpitan oleh sebab itu selalu akan ada koreksi jadi kalender bulan itu selalu maju 11 hari setiap tahun surianya nah tetapi yang sebetulnya hal seperti itu tidak tidak perlu kita cemaskan apabila kita tidak terlalu apa itu namanya ataupun atau saya nyatakan apabila kita memahami betapa relatifnya itu semua begitu bagaimana kita menentukan suatu tanggal atau awal dari bulan itu banyak sekali merupakan kesepakatan ayo kita jadikan bulan baru ketika bulan sabit ini sudah konjungsi dengan matahari dan terbenam dan seterusnya begitu kan nah dengan kesepakatan begitu lah maka kalender-kalender ini kemudian muncul nah berapa jumlah hari setiap bulannya bahkan tadi di kalender batak tidak ada pekan ya pak ya tidak ada minggu yang ada 30 hari aja dalam sebulan dan namanya dari tanggal 1 sampai 30 boleh ganti-ganti dan buat kita juga itu bertanya mengapa ada kalender yang 30 hari mengapa ada kalender yang memerlukan ada pekan begitu nah salah satunya adalah barangkali memudahkan orang dalam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kalau perlu kerja 5 hari atau kerja 6 hari hari ke-7 istirahat gitu kan mulai lagi hari pertama ke-23 dan seterusnya jadi ada banyak sekali apa itu namanya penyekatan-penyekatan di dalam kalender itu yang merupakan manifestasi dari bagaimana manusia itu menjalankan hidupnya oleh karena itu bisa dari satu tradisi ke tradisi yang lain ada perbedaan namun bisa juga ada kesamaan nah dan juga menggunakan Scorpio sebagai awal awal tahun ya Pak ya jadi kalau saya tidak salah itu berarti awal tahunnya sekitar bulan Juli gitu ya Pak ketika Scorpio atau Juni Juli ketika Scorpio terbit di Timur dan pada saat yang sama apa tadi satunya itu Orion tenggelam di Barat kira-kira sekitar bulan Juli atau akhir Juni nah jadi bagaimana satu tradisi itu menentukan siklusnya amat sangat banyak digiring oleh apa yang menjadi hal yang sentral di dalam tradisi tersebut kira-kira itu yang bisa saya tangkap barangkali namun mungkin kalau boleh saya melontarkan satu satu pengandaian tidak semua planet di tata surya kita punya satelit alami seperti bulan contohnya adalah Merkurius dan Venus yang tidak punya bulan artinya mereka hanya punya tahun di dalam time keeping karena cuman gak ada lagi siklus yang lebih kecil yang mereka bisa ikuti dengan katakan konsisten begitu ya makanya kita bayangkan bahwa kalau ada makhluk hidup yang punya inteligencia juga barangkali seperti manusia tinggal di Merkurius atau di Venus maka mereka gak akan punya potongan waktu yang lebih kecil daripada tahun gak ada bulan di sana jadi sebetulnya manusia itu beruntung sekali maksudnya di bumi itu beruntung sekali punya matahari yang dia kelilingi untuk bisa oke itu namanya satu tahun begitu tapi juga punya bulan dengan perubahan fasenya yang apa namanya yang kita bilang sekarang sebulan sekali itu ada perubahan fase seperti itu sehingga kita punya time keeping yang lebih halus lagi dan tentu yang lebih halus lagi adalah hari matahari terbit terbenam lalu malam terbit terbenam seperti itu jadi time keeping di bumi bisa dibuat lebih halus karena kita punya satu hari kita punya bulan dan yang tadi saya belum sebut adalah punya musim di di equator ini praktik kita punya musimnya hujan dan musim kering tapi di daerah yang jauh di utara atau jauh di selatan itu punya empat musim kita tahu dan itu menjadikan time keeping mereka lebih halus lagi dan kemudian kita punya satu tahun menggalingi matahari jadi mungkin itu dulu tanggapan dari saya barangkali memicu pertanyaan Bilaila silahkan terima kasih terima kasih banyak Bu Nana mungkin sedikit waktu sebelum kita ke pertanyaan dan diskusi lain mungkin dari Bapak Ginomkom dan Bapak Yoyo ingin memberikan sedikit tanggapan untuk Bu Nana silahkan siapa dulu ini Bu boleh Pak Yoyo siapa dulu Pak Yoyo silahkan silahkan Yoyo baik terima kasih kalender pertanian jadi kalau kami menggunakan kalender itu ada sebut saja ada empat kalender yang digunakan ada kalender masehi untuk komunikasi internasional tetapi tidak digunakan kecuali untuk kebutuhan berkomunikasi lebih umum saja kemudian ada kalender Jawa yang lebih mendekati juga kemudian ada kalender Hijriah yang jadi patokan untuk lebih hal keagamaan dan kami sendiri menyebutnya ada kalender Sunda yang kalender Sunda yang hari ini kami pakai itu agak berbeda dengan kalender Sunda yang sudah dieksiskan kembali di Bandung karena ada sedikit hal yang mungkin pernah hilang tetapi paling tidak seperti halnya Pak Ginonggom tadi sampaikan leluhur itu cuma menyebutnya bahwa satu bulan itu cuma 30 hari sehingga kemudian tradisi bulanan kami ada setiap malam ada malam purnamaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 malam purnama ini berhubungan dengan tanggal-tanggal 13 atau angka 13 barangkali yang menjadi sakral atau disakrakan sehingga kemudian konon katanya di hotel-hotel tidak ada tanggal atau tidak ada nomor 13 kemudian ada gaji ke 13 dan sebagainya sampai kemudian ada The 13 film yang dulu mungkin pernah ditonton di jaman TPRian kayak gitu tuh cerita tentang apa yang disakralkan di tanggal 13 kemudian itu diselamatkan dibikinkan prosesi selamatan karena disitu ada yang kemudian dibalik itu ada sesuatu yang memang menjadi kalau kami menyebutnya sesuatu yang memang harus diselamatkan itu tadi mohon maaf itu soalnya berhubungan dengan sepuh yang lebih tahu ya nanti kalender yang dimaksud dalam pertanian adalah patokannya tanggal kerti turun wesi tanggal kidang turun kujang dan dimana suruh kidang turun kungkang itu patokan kalender pertanian yang sebetulnya cuma tiga sentensi itu saja tanggal kerti turun usi dimana kerti sudah terlihat muncul dari garis horizon itu kemudian kita sudah mempersiapkan besi untuk persiapan proses bertani sederhananya begitu kemudian nanti akan diikuti oleh kidang atau di orion muncul maka disitu kita mempersiapkan kujang kujang yang dimaksud adalah alat-alat pertanian itu sendiri yang memang berhubungan dengan ketaniannya dan kemudian patokannya yang lain adalah dimana suruh kidang atau orion hilang dari permukaan horizon itu maka akan turun kungkang kungkang itu yang kemudian walang sangit itu tadi walang sangit yang yang bau itu itu akan menjadi ciri tanda karena konan kalau kata baris kulat disini kungkang itu tidak ada kandang tidak ada sarang di bumi tapi dia akan turun dari langit menjadi pertanda bahwa hak waktu yang akan digunakan oleh manusia itu sudah selesai kungkang memberi tanda bahwa setelah kami turun waktu itu akan digunakan oleh kehidupan yang lain ya itu sebut saja berkembang biaknya para serangga dan itu mereka punya hak sehingga kemudian kami tidak boleh menanam supaya tidak bentrok urusan dengan kehidupan yang lain nah kira-kira seperti itu kemudian ya kalau manusia kami menyebutnya kalau kami manusia menggunakan patokan kalendernya adalah matahari dan bulan itu itu untuk kehidupan dan kehidupan bagi manusia sedangkan si padi itu punya kalender sendiri yaitu dengan bintang itu tadi nah yang kita urus karena kita hidupnya oleh padi maka kemudian kalau itu sang pemberi hidup kita lebih alokasikan lebih teropkan lebih dipaskan dengan waktu yang seharusnya maka kemudian kita akan mengikuti yang disebut dengan hidup kita lebih tenang lebih aman lebih tertib bahasa orang tua disini kira-kira seperti itu maka kemudian dijamin hidupnya karena itu sang pemberi hidup karena itu wujud dari apa namanya lakon dimana cerita tentang sang Dewi Sri Sri yang menjadi keseimbangan kita Dewi yang menjadi dua keseimbangan itu tadi bahwa kita hidupnya oleh yang namanya sang Sri sang pemberi hidup yang berwujud di padi hari ini itu yang kita pakai kalender-kalender yang dijalani yang dilakukan untuk ke lamun lumak kudung hitungan lamun ngalengkah kudung milangan jadi bahkan menarik tadi Pak si Gomgom menyampaikan melihat kalender yang ada di sana bahkan beberapa nama-nama dari bulan-bulan yang dipakai pun ya seperti sering kami ngobrol-obrol dengan kawan-kawan yang juga sama-sama tertarik untuk urusan kalender ini bulan-bulannya nama-namanya ada banyak kemiripan sekali karena memang dalam lakon yang ada di Kasepuhan ini juga siapa si Batak dan siapa yang tinggal atau si Sunda sebut saja gitu itu memang seperti halnya bukan siapa-siapa sehingga kemudian lakonnya pun jadi lebih dekat lagi nampaknya itu saja dulu tapi yang penting maaf di dalam setiap bulan dari satu bulan 30 hari kemudian satu tahun 12 bulan tidak semua bulan-bulan itu bagus untuk kita pakai mana yang bagus untuk kehidupan kita mana yang tidak bagus untuk kehidupan kita kemudian mana yang bagus untuk bikin bangunan juga mana yang tidak baik untuk bikin bangunan tidak ada hal-hal yang misalnya yang disebut bulan larangan untuk apa untuk proses membangun rumah itu misalnya contoh tidak boleh di bulan mulut tidak boleh di bulan sapar sapar itu bulan api kayak gitu misalnya jadi siapa yang membangun rumah di bulan itu lihat saja kita bisa menyaksikan pasti diikuti api setelah itu atau paling tidak bahasa sederhananya nanti akan terlihat kebakaran atau ada sesuatu yang terbakar kalau berhubungan dengan bulan sapar sehingga kita dalam bulan mulut itu adalah bulan yang harus dipuasain jadi karena api itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh manusia tetapi juga kelebihannya itu yang tidak baik sehingga kemudian harus dipuasain lebih baik dimasukkan ke didinginkan bahasanya ditapain dipuasain di bulan mulut supaya lebih melahirkan karena bulan mulut bulan kelahiran yang harus dilahirkan menjadi sebut saja power dalam tubuh kita untuk lebih panas lagi misalnya seperti itu dan juga ada bulan yang disebut bulan-bulan sedekah dimana baiknya bulan itu juga kita berbagi bukan cuma kepada sesama manusia tetapi juga kepada kehidupan yang lain ada tumbuhan ada binatang bahkan kalau ngobrol hari ini tentang corona kalau kami menyebutnya bahwa corona itu sang pengingat dimana kehidupan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia hari ini sedang diingatkan bahwa dengan yang terlihat oleh matanya saja barangkali sederhananya bisa begitu si virus ini mengingatkan apalagi ke saya yang tidak terlihat yang sesama yang terlihat saja sudah tidak ada penghormatan dan penghargaannya nah jangankan kepada yang terlihat dengan sesama manusianya saja sudah saling menghalalkan mohon maaf bahkan ada beberapa yang mengajarkan untuk kemudian cukup mudah membunuh kehidupan manusia untuk kepentingannya ditambah lagi dengan aplikasi keseharian sekarang kalau ngomong agama yang sedang banyak dibesarkan tetapi juga kesadaran tentang kehidupan seputaran kita sekeliling kita sebut saja tikus yang ada di dalam rumah kecoa itu kita cukup melihat dan kemudian seperti refleks ketika melihat tikus maka yang diambil pemukul untuk kemudian dipentungkan yang nongel dipentung yang lewat yang jauh diracun artinya sesuatu yang memang sudah sebegitu mudahnya rasa penghormatan itu hilang lihat kecoa lewat kemudian sendal diambil keplak main bunuh seperti sangat mudahnya menghabisi kehidupan itu sendiri nah si virus ini barangkali kalau boleh ngomong nah yang begitu yang terlihat saja itu sudah tidak dihargai apalagi kami yang tidak terlihat kira-kira seperti itu kemudian barangkali barangkali si corona ini keluar karena untuk mengingatkan keseimbangan hidup itu tadi yang mudah-mudahan ada hikmah dibalik ini semua dan yang lebih penting lagi adalah setiap kali waktu pertemuan tahun atau pergantian tahun yang disebut dengan tahun baruan baik yang di masehi baik yang kemudian di jawa nah ini kalender yang kami pakai dengan kalender jawa itu sedikit beda yang disebut perbedaannya adalah tunggul hari tunggul harinya yang beda yang menjadi patokan keutamaannya dan kemudian juga itu yang dilakukan adalah dari setiap pergantian tahun adalah proses selamatan karena ada lakon ada cerita kenapa tahun ini dinyatakan tahun satunya kemudian cycle-nya setelah dari tahun ke tahun itu pasti kalau kesepuan melakukan prosesi selamatan termasuk tahun baru sekalipun itu ada prosesi selamatan menyelamatkan tahun kehidupan yang lebih banyak dipakai oleh manusia pada umumnya di dunia ini adalah masehi kesenangan kalau kalender jawa lebih seperti orang jawa saja kalender hijriah lebih kepada cuma orang islam saja padahal banyak juga kalender kalenderisasi yang kemudian dipakai menjadi bagian dari kehidupan yang biasa dipakai oleh manusia pada umumnya dan satu lagi kepada mohon maaf ibu waktu almarhum Pak Suharja dulu pernah berkunjung juga ke Kesepuan Cipta Gelar pernah berbincang mengenai satu jenis pertanda di langit yang jelas bukan bintang gak tahu satelit atau apa namanya tapi kalau kami menyebutnya Rijal Rijal ini ada Rijal Gede Rijal Letik ini yang disebut Kala kalau kami menyebutnya Kala ini berhubungan dengan barangkali seperti artinya adalah waktu jadi poep tujuh dawuh lima dari satu satu minggu kan tujuh hari yang limanya itu yang menjadi kemudian kalau di kalender Jawa itu ada Manis Pahin Pongpon Kelihuan Wage yang kayak gitu nah ada dua yang hilang itu yang kemudian kami menyebutnya itu yang jadi Kala Kala Gede Kala Letik itu menjadi pertanda di langit kita kalau mau menanam kemudian menangkarkan sebut saja berhubungan dengan tumbuhan dan binatang kita harus melihat Kala itu di langit Kala Letik itu bergeser setiap hari dan kalau Kala Gede itu 8 di awal dan 8 hari di akhir bulan itu pertandanya itu bagus kalau kita bisa melihat itu berhubungan dengan arah penanaman jadi arahnya sekala itu ada dimana kita jangan menghadap tetapi harus berada di kebalikannya dan kalau menanam itu seperti pekmen nanti kemudian kalau searah siklus itu searah putaran jam misalnya ketika si Kala Letik itu Rijal Letik ada di wetan atau ada di timur kemudian kita menghadap ke timur maka saat itu pun si tanaman itu akan kemudian mati atau kemudian kalau ke selatan nanti tidak lama setelah beberapa hari akan mati atau di barat sekalipun nanti akan disusul tetapi kita sebaiknya menanam di belakangnya yaitu ke utara kalau si Kala Letik atau si Rijal Letiknya berada di timur maka kita harus menghadapnya ke utara itu dalam hal menghadap ketika kita menanam itu pun ada perhitungan yang oleh leluhur kemudian kami jalani hari ini menjadi bagian dari tradisi pertanian di Kesepuhan sementara itu itu saja dulu Ibu silahkan dilanjutkan ya terima kasih Pak Yoyo mungkin berikutnya Pak Ginonggum bisa memberikan sedikit tanggapan silahkan Pak Ginonggum ya baik Bu Lela terima kasih Prof sudah menanggapi tadi dari apa yang kita sampaikan jadi benar sekali Prof bahwa penanggalan itu tidak diciptakan hanya dengan pengamatan setahun dua tahun saja itu mustahil akan mendapatkan itu nah tetapi Nenek Moyang Orang Batak itu jaman jaman prubakala itu melakukan pengamatan secara kontinu dan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga dapat siklus itu nah tadi saya sampaikan bahwa secara umum garis besar bahwa Scorpio di ufuk timur dan Orion di ufuk barat dia tidak persisi di situ kalau Ibu tadi lihat di slide itu dia posisinya di di atas timur laut antara timur laut dan utara itu posisi dari bulan satu nah jatuhnya itu tidak tidak di bulan tujuh nah mungkin nanti jadi patokannya itu adalah bahwa bulan hurung itu ketika Scorpio itu di sebelah timur dan Orion di sebelah barat sama-sama tidak kelihatan sama-sama tidak kelihatan jadi Scorpio itu dikejar oleh Hala jadi bayangannya seperti itu ya pengamatan di alam dulu bahwa oh ya Scorpio sudah dikejar artinya sudah tidak kelihatan nah itulah patokan bahwa dia telah masukin bulan hurung artinya 30 hari ke depan itu sudah pasti tahun baru jadi kalau kita lihat tadi di apa yang ada di museum whistlebook di Netherlands itu perhalaan yang dulu disita oleh penjajah ketika memasuki Batak itu diambil sebelum 1892 ya artinya sebelum jaman kerajaan Sisingamangaraja pun sekitar 1300an itu berarti orang Batak itu juga sudah menggunakan itu menggunakan penanggalan jadi memang dan penanggalan itu yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk melihat hari-hari baik tadi hari baik kapan kira-kira kalau ada acara pesta seperti Kang Yoyok tadi sampaikan ketika mulai menanam padi juga melihat perhalaan jadi tidak kalau sekarang ya mohon maaf ini masyarakat di Batak sekarang Kang Yoyok menanam padi itu sudah semerangan ada yang hari ini nanam di sini ada yang besok nanam di sana besok panen di sana jadi kalau zaman dulu tidak semua diatur dan semua taat akan aturan itu nah tapi itu terbelenggu lama-kelamaan terbelenggu dan saat ini tidak banyak lagi kampung atau huta di Batak itu yang menggunakan patokan perhalaan itu dalam memulai aktivitas-aktivitas besar seperti menanam padi atau pergi melaut bahkan acara perkawinan pun atau apa ya lamaran ya itu kan awal dari acara nikah ya itu sudah banyak yang tidak menggunakan itu nah kalau permalim sebenarnya di pejujuran hari tadi ketika misalnya kita mau menjalankan pesta itu umat itu pasti bertanya dulu ke pimpinan ulupunguan atau ihutan jadi biasanya kalau kita umat biasa di level pimpinan di level ulupunguan atau pimpinan cabang kita tidak berani langsung ke atas karena struktural jarang itu bisa dibilang tidak ada umat biasa yang langsung ke ihutan permalim itu ya memang tidak dilarang tetapi tidak lazim nah itu nah itu pasti ditanya dulu saya kami mau menikahkan anak nih kira-kira bulan ini mohon dilihat hari baiknya kapan jadi seperti disampaikan yang tadi hari baik itu dengan melihat apa kira-kira yang akan terjadi hari itu nah jadi kalau yang memang sudah memahami melihat perhalan itu dia bisa memprediksi ya istilahnya memprediksi tapi dengan petuah atau pesan yang ada hari itu kalau sifatnya baik ya pasti akan baik yang akan terjadi hari itu jarang itu yang kemudian oh isinya baik tetapi tiba-tiba pestanya gagal atau panennya gagal itu berarti ada sesuatu disitu nah jadi yang tadi saya sampaikan Bu bahwa tahun baru itu itu jatuhnya di sekitar Februari Maret jadi karena dia tidak persis di timur ya tapi dia agak ke atas di antara timur laut ya timur laut dan utara ya ya timur laut dan utara nah itu posisi hari bulan bulan januari eh januari Sipahasada kemudian tadi apalagi tadi ya ya sama seperti di di daerahnya Kang Yoyo kita di daerah Batak ini juga sangat menghargai alam terutama kita permalim bahwa alam itu merupakan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari alam sekaya apapun dia pasti membutuhkan alam setinggi apapun jabatannya pasti dia membutuhkan alam jadi memang di kita secara spiritualitas pun permalim berusaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan itu dengan menjalankan hari-hari yang sudah ditata atau menjalankan aktivitas yang sudah tertata terutama di daerah kami sana di Tapanuli sana kerusakan lingkungan itu saat ini sudah sangat parah saya waktu kecil itu jam 6 sore itu sudah harus pakai selimut kalau sekarang sudah panas 24 jam sehari itu sudah panas malam pun sudah panas itu artinya apa sudah kerusakan lingkungan sudah sangat fatal dan itu terjadi sebenarnya karena ketidakpatuhan dari manusia itu sendiri terhadap tatanan alam jadi alam itu sudah punya siklus dalam setahun seperti tadi kita jabarkan itu dia sudah punya siklus sendiri kapan akan hujan kapan akan panas terik kapan akan angin kencang dia sudah ada siklusnya tetapi itu ditabrak secara tidak sengaja maupun secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga pasti ada dampaknya dampaknya terhadap lingkungan dampaknya terhadap kehidupan di alam yang pada akhirnya juga akan berimpak pada kehidupan manusia itu sendiri begitu begitu nanti sebenarnya kalau di bidang penangkalan batak ini saya tidak mempunyai ilmu apa-apa di kami itu ada yang bahkan sampai memahami setiap detail hari-harinya kalau saya sekedar tahulah karena yang pertama karena otaknya ini tidak atau jiwanya itu sulit masuk dan memahami penuh karena mengetahui atau memahami penanggalan batak atau perhalan itu itu tidak mudah sebenarnya karena dia tidak hanya sekedar hari-hari tidak hanya sekedar tanggal seperti yang kita lihat di kalender itu tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 30 balik lagi tidak hanya tanggal tetapi di setiap hari itu sudah ada tatanannya sudah ada siklusnya sudah ada aktivitasnya yang akan terjadi begitu Prof Nana Bu Nana yang bisa saya sampaikan dari apa yang tadi Ibu tanggapi memang yang saya sampaikan itu adalah kulit-kulitnya saya tidak tidak bisa secara detail dari kapan dia mati dulu untuk membuat perhalaan karena sampai sekarang sekarang ini sebetulnya dokumen-dokumen kuno yang ada di batak itu sudah sangat minim itu jauh lebih banyak yang ada di museumnya Netherlands sana dan di Jerman Norwegia sana kalau yang tinggal sekarang itu lebih banyak ke verbal jadi informasi-informasi verbal namun kalau yang tertulis itu sudah sangat tulisan ulang atau diterjemahkan ulang pasti ada plus minusnya itu pasti ada aja yang kurang presisi itu letang tangan juga bagi masyarakat batak pada umumnya atau permalim pada khususnya saat ini bahwa memang kita dituntun untuk mengejar ilmu pengetahuan tetapi tentu kan ada dasarnya contoh perbintangan tadi atau penanggalan tadi ketika kita mau memahami itu kita sudah harus punya dasar ini kapan dulu dibaca pada saat di daerah mana dia melihat Scorpio dan Orion itu tidak kelihatan tentu kan kalau dia semakin tinggi posisinya akan semakin jauh kelihatannya mungkin itu tetapi kalau pemahaman saya itu dulu dilakukan di satu tempat di daerah Kusuk Buhit sana atau di daerah Bakara sana ada satu kampung yang digunakan untuk meneliti perputaran bintang itu sehingga dia punya siklus yang tetap jadi dia tidak berpindah-pindah kalau dia berpindah-pindah bagaimanapun pasti akan ada pergeseran nah jadi itu dilakukan penelitian atau pengamatan itu ketika tidak ada jaman perang-perang penjajah itu ketika waktu itu masih hidup nyaman dan makmur itu nah dilakukanlah pengamatan secara terus-menerus setiap detik apa yang terjadi sehingga dapat tadi itu nama-nama jam dan hari posisi matahari dimana posisi bulan dimana ketika sudah malam nah jadi tidak hanya bulan saja yang diamati Prof matahari juga diamati sehingga bisa ditentukan setiap detik atau setiap jam kalau yang tertulis di batak itu jam ya setiap jam itu ada nama-namanya masing-masing jadi hari siang ketika siang juga diamati apa yang terjadi kemudian diciptakanlah suatu siklus harian dari siklus harian itulah dibuat siklus dalam satu tahun sehingga tadi setiap tiga tahun muncul lamadu juga dari pengamatan sampai delapan tahun pasti tidak cukup hanya delapan tahun tentu akan dilihat delapan tahun berikutnya apakah itu siklusnya stabil seperti itu ataukah ada pergeseran nah di permalim sendiri di penjujuran hari sendiri maupun di perhalaan atau penanggalan batak itu pasti ada pergeseran jadi dia tidak tidak presisi walaupun sudah ada tanggal atau kalender yang diciptakan misalnya ritual mengenapai tahun ini tahun depan akan jatuh pada hari tadi yang saya sampaikan itu akan jatuh pada hari ke-14 tanggal ke-14 Masehi itu di bulan Maret tahun depan itu tahun baru ada kemungkinan itu bergeser tapi bergesernya itu tidak pasti tidak jauh pasti tidak akan melebihi dua hari atau tiga hari tidak dari paling pergeserannya itu plus minus satu hari karena nanti ketika dilihat Scorpio dan Orion masih kelihatan berarti besok jadi ada disitu apa namanya kesepakatan yang tadi ibu sampaikan juga di permalip juga begitu jadi namun kesepakatan itu dipegang oleh para pimpinan untuk mendiskusikan oh iya ini bintang masih kelihatan itu belum tenggelam berarti masih harus bergeser biasanya itu sering terjadi jadi tidak presisi apa yang sudah ditulis di kalender lantas pada saat hari itulah tidak selalu begitu kadang-kadang ada pergeseran satu hari maju atau satu hari mundur mungkin itu yang perlu saya yang bisa saya sampaikan Prof dan Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin kalau di slide saya ada yang kurang lebih di internal juga sudah ada review itu itu kurang pas jadi nanti mungkin saya perbaiki dulu apa yang yang kurang apa yang lebih supaya ketika keluar dari kami permalim itu adalah merupakan dokumen resmi nanti yang dikeluarkan oleh permalim karena saya dalam hal ini juga sebagai ketua DPP dan ketua DPW tidak mungkin men-share informasi yang salah ya jadi mungkin nanti ada review-review dulu dari para pimpinan dan pengetua baik di organisasi maupun di permalim supaya apa yang beredar tidak menjadi informasi yang salah di luar baik Bu Lela Prof mohon maaf kalau ada yang kurang dari penjelasan saya baik terima kasih Pak Ginomgom sudah tersedia banyak pertanyaan ini jadi bisa kita lanjutkan langsung ke sesi tanya-jawab dan diskusi untuk pertanyaan pertama sendiri untuk Bapak Ginomgom dari Kons Danggur beliau menanyakan apakah bulan suci dan penanggalan dalam tradisi Batak tersebut secara keseluruhan dilakukan oleh seluruh marga Batak atau memang hanya beberapa kelompok dari masyarakat Batak saja seperti itu Pak mungkin bisa dijawab dahulu Pak terima kasih Bu Lela jadi dahulu agama atau spiritualitas Batak itu satu sebelum adanya datangnya penjajah dan juga agama-agama yang baru masuk ke daerah Batak dulunya satu tahunnya menyembah Tuhan de Batam lajerina bulun dan apa yang dilakukan juga sama dulu ya juga sama ketika misalnya ada persembahan perayaan panen itu di sekitar bulan Juli itu kalau sekarang kita disebut pemiliun bulun Batak lain juga tidak secara khusus marga biasanya itu satu bius satu bius itu kalau sekarang identik dengan satu kabupaten kalau zaman dulu kan itu ada bius istilahnya di Toba itu di Batak itu satu bius ada huta kemudian ada lumban yang lebih kecil lagi huta yang lebih besar lebih kecil lumban yang lebih besar kemudian nah yang paling besar itu adalah bius setelah raja bius yang melapor ke raja singa mangaraja sebagai raja wilayah nah itu melakukan hal yang sama di setiap-tiap bius nah tetapi itu semuanya hilang ketika dijajah oleh Belanda karena tidak hanya menjajah secara mengambil kekayaan alam tetapi seperti tadi naskah dokumen Batak itu pun hilang ada yang dibakar dan ada yang dibawa disita dimasukin museum sana nah tetapi masih ada daerah-daerah atau bahkan marga di satu kampung itu yang masih menjalankan tradisi itu walaupun mereka tidak beragama permalim tidak beragama malim seperti kami jadi masih ada saja tetapi itu mungkin daerah-daerah yang masih mengingat leluhurnya walaupun agamanya sudah tidak menjalankan agama asli Batak itu yang permalim nah kalau di permalim tentu ya itu sudah keharusan kewajiban kalau tidak dilakukan ya itu merupakan suatu kesalahan atau dosa nah tapi mungkin kalau masyarakat yang non permalim tidak dilakukan ya tidak apa-apa ya toh itu kan karena bukan bagian dari iman tetapi hanya bagian dari tradisi saja kalau di permalim bukan sekedar tradisi yang saya sampaikan tadi isinya adalah spiritualitas isinya adalah keimanan kalau hanya tradisi kan jalankan atau tidak no efek there is no efek if you don't do it tetapi kalau yang menyangkut spiritualitas dan iman ketika tidak dijalankan ya pasti ada sesuatu entah itu merasa bersalah atau itu akan menjadi dosa mungkin itu Bu Lela baik Pak oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ini untuk Pak Yoyo dari Jaya Damanik jadi mungkin ini sedikit terlewat tadi atau perlu diperjelas lebih lanjut beliau menanyakan apakah sekarang sudah ada panduan tertulis untuk kelompok maaf cipta gelar jadi warga cipta gelar untuk mengamati bintang apakah sudah ada panduan tertulis atau bagaimana seperti itu Pak dan juga mungkin bisa sedikit disambung dari Ibu Kunti Trey Dewi Jadi di generasi selanjutnya bagaimanakah cara kelompok cipta gelar ini menurunkan ilmu tersebut agar generasi selanjutnya tetap bisa memahami inti-inti ajaran yang terkait dengan kalender tersebut Pak seperti itu silakan Pak Yoyo baik terima kasih dan ini mudah-mudahan bisa menjawab seduanya sekaligus kami adalah generasi penerus itu yang harus kami sadari itu meneruskan tapak lacak apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kemudian yang dijalani kami hari ini itu berpatokan kepada satu keilmuan ketradisian supaya lebih aman bahasanya kita ikuti saja ilmu yang disebut dengan guru ratu wangatua karo kemudian kita ini ada di karonya ya kemudian apa yang dilakukan kita ini cuma mengikuti apa yang dilakukan orang tua orang tua mengikuti apa yang dilakukan oleh ratu dan ratu mengikuti gurunya guru itu alam perbintangan itu itu menjadi gurunya kemudian ratu sebagai pimpinan itu yang kemudian bersama dengan kalau kami di sini ada kabinet kesepuhan namanya rorokan dan para rorokan itu akan ngumpul bersama memutuskan waktu kapan proses penanaman akan dilaksanakan dan apa yang menjadi keharusan dan istilahnya mana yang boleh dan tidak boleh yang baik yang tidak baiknya seperti itu kira-kira kemudian ratu melakukan yang pertama nanti orang tua mengikuti pimpinan itu dan kemudian kita mengikuti orang tua jadi cukup simpel cukup simpel untuk hal ini bagi kami jadi dari generasi ke generasi cuma mengikuti lihat aja orang tuanya kapan melaksanakan baru mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua karena orang tua telah mengikuti pimpinan atau ratu dan kemudian ratu pastinya akan salah karena itu patokannya adalah guru guru itu alam kemudian ada kata yang berhubungan dengan alam sebagai guru yang disebut dengan pengalaman makanya guru terbaik adalah pengalaman mungkin gitu nanti hubungannya kesana tetapi paling tidak kita mencoba membuat satu satu cara satu metode barangkali yang lebih simpel di kekinian tahun 2015 kemarin kami diundang kami diundang presentasi di The Dutch Design Week di Belanda itu memamerkan ilmu leluhur desain yang itu kan kemasannya adalah pameran desain desain leluhur itu yang kemudian harus kita presentasikan di sana berhubungan salah satunya dengan perbintangan itu tadi kemudian dipertemukan dengan beberapa saudara yang juga bekerja di ranah yang sama membantu menerjemahkan tanggal kerti turun usi tanggal kidang turun kujang dimana suruh kujang turun kukang dan hasilnya adalah satu tahun kalender pertanian yang dikomparasikan kemudian ke bulan masehi jatohnya di bulan apa kemudian kalender jawanya di bulan apa kemudian kalender hijrahnya seperti apa dan yang menjadi patokan alam dan ciri-ciri tandanya juga seperti apa dan itu barangkali nampaknya ibu Nana nanti bisa sama-sama untuk semakin ini kan sudah jadi aplikasi jadi apps cuman belum disarekan saja kita masih menyimpannya karena itu butuh di apa ya di update atau kemudian disinergikan dengan titik polaris dimana kita akan menggunakan itu soalnya dari beberapa contoh atau apa yang pernah terjadi yang misalnya dapat informasi bahwa di Jepang sekalipun menggunakan dua rasi bintang itu tadi mereka menyebut kerti itu menjadi Subaru bintang enam atau bintang tujuh kalau kita menyebutnya bintang tujuh atau tujuh putri kemudian Orion itu atau bintang guluku itu yang mereka bilang menjadi Matsubu Mitsuboshi nah kira-kira seperti itu yang kemudian jadi mobil Mitsubishi dan Subaru kalau disana nah ini aplikasinya sudah hampir sudah selesai cuman yang dibutuhkan adalah nanti titik koordinat dimana penentuan titik polaris supaya itu bisa digunakan dimana saja nampaknya kalau itu memang suatu waktu bisa bisa diketemukan titik bagaimana menemukan kapan kidang yang harus berada di tempat di atas kepala kan kalau kita harus melihatnya jam 4 subuh saat awan-awan sedang pada istirahat langit akan bengras kita menyebutnya akan akan benar-benar clean clear gitu dan itu bisa melihat bahwa kita mah cuma berada berdiri di bawah panjurugan cair atau dimana air jatuh dari genting itu dari atap itu jatuhnya di sana jadi tepat ketika di atas kepala itu adalah saat dimana waktunya prosesi penanaman padi dimulai dan yang dimaksud dengan horizon barangkali secara kasat mata itu akan terlihat dari permukaan langit yang awal hingga kemudian yang akhir nah itu kita bisa melihat secara kasat mata bahwa si Kartika atau si Kerti dan si Kidang itu bisa terlihat secara jelas oleh mata kita cuma barangkali pelajaran dasar ini yang sudah hilang dalam edukasi dasar pendidikan sekolahan di kita cuma barangkali sekolah yang secara lebih khusus di astronomi saja yang mengenalkan dan itu pun entah ada yang secara khususnya tapi nampaknya juga lebih keumuman yang tradisi ini nampaknya perlu digali lagi untuk sama-sama dibangkitkan untuk kebaikan semuanya karena dengan melihat pola bintang dengan mengikuti siklus bintang maka kehidupan itu akan lebih seperti keseharusannya hidup di alamnya untuk kebaikan kita bersama tidak dilanjut oke terima kasih Pak mungkin pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh Pak Ginomkong bagaimana kemudian masyarakat para malim sendiri melakukan transformasi nilai ini apakah tadi merujuk kepada panjujuran Ari ataukah itu bisa diakses oleh semua masyarakat para malim seperti itu Pak jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang dijalankan oleh per malim itu adalah yang dulu sudah dijalankan oleh masyarakat batak pada umumnya dan yang dijalankan oleh per malim saat ini itu tinggal meneruskan saja sebenarnya namun kalau misalnya masyarakat batak di luar per malim tidak mau menggunakan itu lagi itu di luar di luar bayangan kita karena pejujuran Ari saya pertegas lagi tadi bahwa pejujuran Ari dengan perhalaan itu dua hal yang berbeda sebenarnya jadi pejujuran Ari itu digunakan untuk melihat penanggalan jadi penanggalan tanggal satu artinya sumanggara sampai hurung nah namun untuk melihat detailnya lagi harus dilihat lagi namanya perhalaan disitulah melihat detail-detailnya menentukan hari baik dan hari buruk sebaiknya kapan karena ada apa disitu itu digunakan perhalaan nah kalau di per malim itu sudah otomatis walaupun tidak semua juga per malim yang bisa yang bisa membaca itu tidak semua karena selain dia punya apa itu spirit spiritual yang bisa membaca itu dia juga harus memahami hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk nah terutama zaman milenial saat ini anak saya disuruh baca itu mbak apa aja tidak bisa katanya ya itu mungkin tapi bagaimanapun itu harus sebenarnya namun kalau di kami sekarang di per malim itu saat ini itu belum menjadi suatu keharusan untuk harus bisa membaca itu karena pada umumnya yang menentukan hari-hari seperti tadi musyawara untuk menentukan kapan ada pergeseran atau tidak itu dilakukan oleh musyawara pimpinan atau hadumuan ulupunguan dengan pimpinan tertinggi nah kalau di per malim tampuk pimpinan dan kebijakan itu dipegang oleh pimpinan tertinggi nah jadi kalau pun ada masyarakat biasa masyarakat bawah seperti saya ini yang tertarik untuk mempelajari itu biasanya hanya untuk keperluan pribadi saja karena bagaimanapun saya tidak bisa menentukan apa yang misalnya saya ketahui nanti ya itu hanya paling sekedar masukan karena keputusan dan kebijakan itu adalah di tangan para pimpinan tetapi betul sekali yang Bu Lela sampaikan bahwa supaya itu tidak hilang kan itu sekarang yang menjadi inti bagaimana tradisi atau apa praktek-praktek yang baik itu yang sudah dijalankan ribuan tahun itu tidak hilang begitu saja namun perlu dilestarikan terima kasih Kang Yeo suatu saat mudah-mudahan umur panjang saya akan berkunjung ke tempat si Akang dan kalau ada waktu silahkan juga datang ke tempat kita namun di tempat kita tidak seperti yang dibayangkan mistis-mistis tidak tapi ya biasa kita kehidupan sehari-hari seperti itu itu Bu Lela kalau kurang mungkin jawabannya kurang kena baik terima kasih Pak sudah ini sangat memuaskan sekali tapi nanti mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa raise hand yang ingin menanyakan secara live sebelum sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Nana dari Ibu Nan maaf ini dari AF Mubarak untuk Ibu Nana dari segi aspek fungsinya terhadap tata kelola bumi apakah manakah yang lebih relevan antara kalender Masehi dan Lunar sebab ada kesamaan antara kalender-kalender lokal yang sama-sama mengacu pada Lunar disamping juga memasukkan dimensi lain yang kompleks dalam satuan perhitungan mereka yang selama ini sudah dianggap cenderung lebih ramah terhadap pengelolaan alam kemudian sebenarnya lebih tua mana kalender Masehi dengan kalender bulan seperti itu Bu terima kasih terima kasih Bu Laila untuk pertanyaan yang disampaikan sulit sebetulnya untuk mengatakan mana yang lebih tua kalender lunar atau kalender solar karena banyak tradisi yang kemudian menggunakan keduanya ada yang lebih praktis menggunakan lunar karena pendek-pendek fase bulan begitu kan ada yang menggunakan solar karena dia di negara empat musing lebih terasa posisi matahari itu menentukan kondisi di bumi tapi yang jelas kalau ditanya mana yang akan lebih katakan relevan gitu untuk tata kelolaan bumi itu sebetulnya pertanyaan yang bisa dijawab secara lokal artinya tidak sesuatu yang bisa diaplikasikan secara global satu kalender untuk seluruh dunia tetapi mana yang paling relevan dengan lokal tersebut jadi umpamanya saja di tempat yang 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 dominan padang pasir dengan perubahan yang sangat minimal sepanjang tahun maka bulan mungkin akan lebih membantu karena pendek-pendek antara fase bulan dan buat mereka lebih mudah mengikuti timekeeping karena secara secara apa itu namanya kalau dilihat pada permukaan buminya tidak ada yang berubah banyak atau kalau kita pergi ke Siberia begitu kan itu begitu saja apalagi kalau lagi musim dan musim saljunya panjang sekali musim dinginnya panjang sekali sehingga kita bisa kehilangan cara untuk mengindera perubahan waktu karena alamnya tidak berubah banyak dari waktu ke waktu jadi dalam situasi seperti itu mungkin bulan lebih membantu tetapi untuk daerah-daerah seperti di katolisti yang tropis begini matahari terbit dan terbenam pada waktu yang kurang lebih mirip di arah yang kurang lebih mirip jadi kebetulan saya tinggal dilembang di tempat yang tinggi jadi saya bisa melihat apakah matahari cenderung agak ke utara agak di tengah atau agak ke selatan dari bulan ke bulan dan tidak semua tempat bisa mengindera itu dan lagi yang lebih buat saya memprihatinkan itu adalah kondisi langit kita sekarang itu semakin tidak cerah baik oleh polusi udara maupun polusi cahaya sehingga bintang yang terang pun kalau di kota seperti Jakarta orang sudah tidak bisa lihat nah jadi waktu saya masih kecil dulu kan salah satu hal penting yang kita semua mesti tahu itu adalah mengenali bintang layang-layang kan ya yang kalau di promoga itu bisa membuat kita tahu mana utara selatan timur barat minima kalau kita tahu utara selatan timur barat sisanya begitu kan nah gimana kalau bintang tersebut tidak kelihatan lagi jadi sudah sulit orang menentukan bahkan arah yang paling prinsipil saja nah kemudian yang lain lagi orang sekarang juga sudah cenderung jarang melihat langit bahkan kalau sekarang aja kita semua tidak melihat keluar gitu terus saya tanya oke sekarang bulannya dalam fase apa siapa yang angkat tangan purnama siapa yang angkat tangan sabit gitu kan padahal kita baru tahu ini baru satu muharam pasti bulan baru kalau di kalender hijriah artinya bulannya akan sangat sangat sabit tapi kalau saya tanya hal yang berikutnya pada saat bulan baru seperti ini posisi bulan dan matahari dimana berseberangan atau berdekatan itu juga hal yang sebetulnya dari SD diajarin tapi hanya karena membaca buku teks tidak pernah lihat keluar memperhatikan dari waktu ke waktu sehingga itu tidak terserap ke dalam jadi kalender bisa sesuatu yang sangat kompleks tetapi prinsip dari kalender sebetulnya bisa relatif sederhana karena mengikuti siklus mengikuti perubahan fase tetapi kalau itu yang di alam itu tidak diamati maka rasanya seperti superficial dan orang cukup kalau ditanya sekarang tanggal berapa tinggal lihat kalender tinggal lihat hp-nya sekarang jam berapa tinggal lihat tapi jauh di masa lampau orang itu harus lihat alam untuk tahu ini tanggal berapa untuk untuk tahu ini jam berapa dia lihat bayangannya begitu kan jam berapa ini kalau bayangannya pendek mataharinya kurang lebih ada di atas kepala kalau bayangannya panjang mataharinya condong di timur sekali atau di barat sekali begitu kan nah itu adalah hal yang 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 basic sekali yang menurut saya perlu dihidupkan lagi dan relatif sederhana kita cukup keluar ke alam untuk lihat itu dan dalam dalam situasi yang kita kita kenali sekarang orang sering lupa bahwa bahkan gadget kita pun merujuk ke alam melihat ke satelit katanya ya tapi satelitnya lihat kemana satelitnya juga lihat ke bulan lihat ke matahari lihat fase-fasenya jadi sebetulnya gadget kita pun merujuk pada apa pada ujung dari referensi yang paling ultimate orang itu merujuk ke keperbintangan sebab itu yang paling sedikit geraknya kita bergerak kita berputar matahari pun bergerak bulan berputar jadi siapa yang mau kita jadikan rujukan kalau semua bergerak nah jadi yang paling tidak bergerak itu adalah bintang yang jauh-jauh sekali itu nah apa jadinya kalau kita tidak bisa lagi lihat bintang-bintang tersebut jadi selain sedih karena itu adalah koneksi kita kepada alam bumi ini kecil sekali dibandingkan dengan seluruh alam semesta dan sedih sekali kalau sebagian besar dari alam semesta malah tidak bisa kita lihat karena polusi begitu kan nah jadi itu kalender adalah bisa universal tadi Manggiyoyok misalnya menceritakan bahwa kita pakai kalender masih untuk berkomunikasi karena untuk kebutuhan sehari-hari Kang Yoyo dan teman-teman di Cipta Gelar mungkin tidak membutuhkan lebih penting kalender pertanian kalender Sunda lebih relevan tapi mau ngobrol sama orang lain oke nanti kita zoom tanggal berapa pakai kalender pertanian terus tidak cocok nanti bisa tidak ketemuan zoomnya gitu kan jadi itu itu adalah dan menarik bahwa kalau kita bisa cross korelasi antara kalender kita jadi lebih paham sebenarnya kalender itu apa sih mana yang merupakan ditentukan oleh alam mana pula yang sebetulnya bagian dari cara kita menyepakati sesuatu dan bagian dari yang dasar tadi bisa diajarkan di sekolah tapi yang mau lebih kompleks lagi bisa diajarkan lewat adat gitu tadi ya misalnya korelasi antara tanggal-tanggal penting untuk ritual kapan mesti menjalankan upacara-upacara tertentu itu jelas sesuatu yang sangat lokal sesuatu yang tradisional walaupun rujukannya adalah alam tetapi interpretasinya sangat lokal dan kontekstual mungkin saja bisa dari bukan hanya dari tradisi ke tradisi berbeda tapi dari generasi ke generasi juga sangat mungkin mengalami evolusi jadi mungkin itu jawaban dari saya tentang pilihan kalender mana yang paling itu adalah bisa sesuatu yang sangat lokal terima kasih Bu Laila baik terima kasih Bu karena waktu kita sudah habis ya jadi mungkin kita akan memberikan sedikit waktu bagi penanggap dan narasumber untuk memberikan closing statement kira-kira dua atau tiga menit silakan mungkin dari Bapak Gino Mgong ya baik Bu Laila menarik yang disampaikan Prof Nana tadi jadi di Batak itu juga zaman dahulu itu ada tradisi namanya menilik langit melihat langit nah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dulu untuk memastikan ingatannya itu apakah betul atau tidak karena karena sudah terbiasa di kehidupan sehari-hari sehingga kadang-kadang tidak lagi melihat ke langit jadi ada dulu namanya semacam seremonial atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melihat langit posisinya dimana sekarang nah itu menarik jadi tetapi sekarang itu saya kira sudah sangat jarang dan mungkin sudah tidak ada yang melakukan itu nah itu dan seperti yang telah saya jabarkan tadi dua hal yang yang dipergunakan dalam penentuan hari itu yang pertama adalah buat jujuran hari itu untuk melihat hari demi hari ya untuk menentukan hari dan bagaimana hari itu baik burunya kemudian dilihat lebih detail lagi di parhalaan parhalaan itu sendiri berasal dari kata hala hala itu kala kala jengking hala bahasa bataknya kala mungkin di Sunda juga itu ya jadi hala itu berasal dari kala kala jengking makanya dia Scorpio itu jadi patokannya dia posisi kepalanya di mana badannya di punggungnya di mana ekornya di mana itu nah apa lagi ya yang ya mungkin itu dulu nanti kalau ada ingat lagi nanti saya sambung lagi Kang Yoyo silahkan baik terima kasih kebetulan mungkin kami dikasih dikasih tempat yang cukup baik berada di hutan di atas gunung jadi punya kesempatan melihat langit hampir setiap hari kecuali awan sedang memang banyak atau sedang mendung terutama kalau setelah jam 3 menuju ke jam 4 saja itu langit benar-benar terang bisa dilihat lebih jelas lagi menentukan bahkan melihat posisi bintang itu cukup 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 penting kalau di jam itu dan setiap harinya biasanya kami karena misalnya besok mau menanam jagung menanam kacang atau misalnya menangkarkan ikan dan sebagainya melihat keluar dimana ini posisi si Rijal gitu ya kan itu adanya di langit oh Rijal letik ayah didinya berarti kita nanam harus ke sebelah mana ke sebelah mana itu pentuan yang setiap hari kita masih melihat bahkan ada satu disini Pak Ginomgom menentukan Windu nah kan kalender itu penentuannya adalah tahun Windu menentukan Windu itu ada yang menarik disini itu melihat dari alam kalau barangkali namanya manusia kadang lupa atau mungkin keiluman sudah terkikis tapi juga ada patokan di alam kalau kami disini ada satu tumbuhan yang kita sebut dengan kibubukuan jadi tumbuhan itu memang berbuku-buku ya kibubukuan ini cuma akan berbunga setiap 8 tahun sekali nah ini yang kemudian jadi patokan Windu penentuan kalender barangkali mungkin ada hubungannya dengan kalender itu tadi sehingga kemudian kibubukuan katanya cuma 8 tahun sekali itu berbunganya dan ini menjadi patokan dimana kalau merunut kalender itu memang diciptakan dari alamnya barangkali itu yang menjadi patokannya terima kasih maka dilanjut ibu oh iya terima kasih untuk Bu Nana mungkin mohon maaf ya mungkin bisa diselipkan sedikit ini ada pertanyaan yang menurut saya saya yang dilawatkan dari Bapak Konsdanggur mungkin bisa sekalian dirangkap dengan closing statement jadi ibu sendiri sebagai astrofisikawan menurut ibu apa yang bisa diperoleh dari tradisi kalender tradisional dari masing-masing kepercayaan ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan modern sendiri seperti itu terima kasih silakan Bu Nana terima kasih banyak untuk pertanyaan yang menurut saya penting seperti tadi yang saya sudah sampaikan semua ini sebetulnya dimulai karena orang memperhatikan langit pada generasi manusia yang jauh lebih awal langit itu justru dominan pada malam hari siang itu kita cuma melihat matahari matahari bahkan terlalu silau untuk kita bisa lihat sesekali kita lihat bulan tapi malam itu kita lihat si alam semesta itu dan itu yang membuat kita bisa punya rujukan yang tadi itu yang tidak yang sedikit sekali berubahnya saya tidak bisa bilang tidak berubah di alam semesta itu tidak ada yang diam semuanya bergerak oleh sebab itu makanya koreksi-koreksi tadi untuk benda-benda yang dekat koreksinya perlu besar dan cepat tapi untuk benda-benda yang jauh koreksinya itu bisa ordenya ribuan tahun begitu jadi baru dikoreksi ribuan tahun lagi baru dikoreksi tapi mengapa kita tahu itu karena para pendahulu kita itu sudah mengamati dan membuat katalog bintang dengan posisinya dengan amat-sangat cermat begitu nah jadi ketika ditanya apa sih manfaatnya mempelajari kalender tradisional seperti tadi kalender tradisional itu relevan sekali untuk kebutuhan lokal dan kita perlu mengikuti itu untuk tadi itu mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sangat lokal bahkan sangat pribadi begitu ya sangat tradisional tapi kalender yang internasional itu membantu kita berkomunikasi dengan pihak yang lebih luas nah mengapa itu penting ya seberapa banyak yang bersangkutan membutuhkan komunikasi yang luas tadi kalau dia tidak menjadikan itu hal yang paling penting di dalam kehidupan seharian mungkin tidak maaf sekali saja lihat kalender internasional nah tetapi dunia ini kan semakin global dalam caranya berjejaring ya jadi sudah hampir tidak mungkin kita tidak tidak tahu kalender yang lain hanya untuk referensi saja tidak untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah sudah menjadi cukup nah dan dan sekarang itu juga adalah saatnya kalau kita perhatikan justru yang tradisi yang kecil-kecil yang maksud saya lokal-lokal tadi menjadi penting untuk dilihat bersama tadinya orang berkiblat ke negara yang berkembang yang sudah maju industri nya apa namanya keren dan lain-lain tapi ketika orang mikir bagaimana dengan dengan ketahanan pangan bagaimana dengan air yang sekarang semakin sulit diperoleh air tawar maksud saya orangnya sudah 7 miliar lebih yang butuh air makin banyak airnya cuma segitu-gitu saja orang harus mengenali siklus air nah siklus air ya kalau orang ini air menguat turun lagi sebagai hujan atau saldi dan seterusnya tetapi kualitas air itu sangat bergantung kepada bagaimana air itu diproses selama dia ada bersama kita di permukaan bumi dan itu mesti tahu kapan musim hujan kapan musim kering jadi artinya kebutuhan kalender itu seolah-olah sesuatu yang hanya untuk tahu kapan ini atau tanggal berapa tetapi ketika kita rajut itu untuk memahami bagaimana alam itu ber beritma berirama dan kita musti mau tidak mau menghormati ritma alam untuk bisa sustain begitu maka kalender itu menjadi penting dan masukan-masukan dari kalender tradisional dan proses-proses yang tadi secara rutin dilakukan di lokal-lokal tadi itu jadi masukan karena ya betul ada iklim global tetapi iklim lokal ini yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih menentukan kondisi-kondisi yang tadi lokal makanya kalau bisa selalu ada mempelajari relasi antara pengetahuan tradisional dengan pengetahuan yang boleh kita sebut sekarang sebagai sains modern karena sains modern itu pernah suatu hari di masa lampau berasal dari pengetahuan yang tradisional ini kemudian di apa namanya di uji berulang kali di dijadikan pengetahuan yang lebih universal lewat cross-check antara lokal-lokal jadi selalu ada ada manfaatnya begitu tetapi tentu saja domain keberlakuannya selalu kita harus ketahui batasannya jadi kalau saya boleh menutup saya pikir sains modern dan pengetahuan tradisional itu bersama-sama mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sangat berganggu kepada alam dan perlu betul menghormati ritme alam agar kita bisa hidup selama mungkin dengan kualitas yang baik dan dalam harmoni yang baik dengan sesama makhluk hidup penghuni bumi begitu mungkin dari saya terima kasih baik terima kasih kita sudah sampai di penghujung acara cepat sekali rasanya ya karena diskusinya sangat menarik dan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab mohon maaf karena keterbatasan waktu terima kasih kembali kepada Ibu Nana Pak Ginom Gom dan Pak Yoyo atas waktu kesempatan dan kesedihannya untuk mengikuti forum ini dan juga teman-teman sekalian semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu di lain event atau di minggu berikutnya kami menunggu kehadiran teman-teman sekalian dan sebagai konklusi mungkin ini menarik ya apa yang disampaikan dari Pak Yoyo Pak Ginom Gom dan Bu Nana selalu menyadarkan kita kembali bahwasannya relasi manusia dan makhluk hidup serta alam ini sebenarnya never ending tidak akan pernah terlepas entah itu relasi yang diuji oleh ilmu-ilmu tradisional ataupun ilmu yang kita sebut sebagai sains modern seperti itu ya Bu dan Bapak oke terima kasih banyak mungkin cukup sekian selamat malam rahayu teman-teman semuanya terima kasih Prof Nana Kang Yoyo terima kasih rahayu Prof Nana selamat malam terima kasih Bu Kunti selamat malam selamat malam terima kasih terima kasih banyak sehat-sehat selamat malam selamat malam terima kasih Mbak Lela Mbak Nana terima kasih Ibu terima kasih Ibu Kunti luar biasa malam ini saya cepat sekali padahal banyak padahal masih sore ya terima kasih banyak Pak Gin terima kasih banyak Kang Yoyo terima kasih terima kasih kita belajar banyak kami saya terima kasih terima kasih terima kasih saya terima kasih saya pamit ya hari Ibu hari Ibu kami terima kasih banyak Ibu semoga mimpi indah semuanya selamat berbagi Kang Yoyo makasih banyak Kang Yoyo segorongnya Kang Yoyo indah kapan-kapan kita kesana masak disana ayo aset nanti untuk selainnya nanti ada yang harus kami perbaiki dulu ya mungkin besok siap terima kasih rahayu rahayu yang masih mau ngobrol ngobrol bebas disini kondi suaranya kecil oh iya saya punya tamu istimewa wah kenapa itu tadi menarik menarik sekali yang Pak Yoyo sampaikan tadi dan sebenarnya dikaitkan dengan pengetahuan tradisioner terhadap perbintangan dan sebagainya itu dan dikaitkan dengan spiritual itu menarik karena menurut saya kalau ini pengetahuan ini diturunkan kepada generasi dulu akan semakin baik saya sebenarnya ada satu sedang membuat tulisan tentang bagaimana terkait dengan kedaulatan pangan yang terjadi di kasih puhan gitu nah ini kan menarik tadi yang seperti Bapak katakan ketika kita belajar tentang penanggalan perbintangan terutama penanggalan kapan nanam itu kan menarik sampai pada yang saya dapat